KIN FEI YANG TIDAK MERENDAHKAN SUARANYA SAAT MENGATAKAN INI. Banyak orang di sekitarnya mendengar ini, dan mereka segera menoleh untuk melihat KIN FEI YANG dan KIN YU. Ekspresi mereka sangat terkejut. Teman lama kepala Master Pavilion. Sungguh lelucon. Baik penampilan maupun pakaian mereka, mereka tidak terlihat seperti orang kaya. Karena KIN FEI YANG dan KIN YU E TELAH MENGUBAH PENAMPILAN MEREKA DAN MENGENAKAN pakaian biasa, temperamen mereka juga sangat biasa. Jadi, mereka terlihat sangat biasa. Pada saat yang sama, KIN FEI YANG dan MU KING juga tercengang. Sangguhan Kiyu adalah kepala Master Pavilion harta karun. Itu tidak benar. Bukankah kepala Master Pavilion bukan Supreme Cloud? Apakah Supreme Cloud telah turun tahta? Kakak, kalian berdua bercanda. Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak akan menyakiti harga dirimu. Bagaimana kalian berdua bisa mengenal kepala Master Pavilion harta karun dengan status kalian? Jangan bilang ini tipuan murahan untuk mendekati Ketua Master Pavilion. Seorang pria muda berbicara, dia juga mengenakan pakaian bagus dan memiliki aura yang luar biasa. Mendekati kepala Master Pavilion. KIN FEI YANG dan MU KING tercengang. Apa maksudnya? Beraninya kau menyangkalnya? Apakah kau mencoba menggunakan cara ini untuk mendekati Ketua Pavilion Master dan melihat kecantikannya yang tiada taraf? Biar ku beritahu, aktingmu terlalu canggung. Aku bisa melihatnya sekilas. Pria muda itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penghinaan. Itu benar. Kepala Pavilion Master masih muda dan cakep. Yang terpenting, dia sangat cantik. Dia adalah Dewi bagi semua pria. Kurcaci dan orang miskin seperti kalian, lupakan saja tentang menyentuh Dewi kami. Ya, kami tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. Sekelompok pemuda berusia dua puluhan secara spontan membentuk tembok manusia di depan KIN FEI YANG dan MU KING. Mulut KIN FEI YANG dan MU KING berkedut. Orang kerdil dan orang miskin. Bisakah kata ini digunakan pada mereka? Moral publik semakin merosot dari hari ke hari. Kalian berdua, Ketua Pavilion sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk menemui kalian. Silakan pergi. Wanita yang menerima KIN FEI YANG dan ZAOFU mengirakin FEI YANG dan ZAOFU datang untuk mengagumi Dewi mereka, jadi dia meminta mereka pergi. Namun, sikapnya masih cukup ramah. MU KING berkata tanpa daya, kami benar-benar teman lama sangguan Qiyo. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memintanya untuk keluar dan menemui kami. Itu semua salah KIN FEI YANG. Mengapa dia harus mengubah penampilannya? Kalau tidak, mengapa lelucon seperti itu terjadi? Wanita itu menahan kesabarannya dan berkata sambil tersenyum, Ketua Master Pavilion benar-benar tidak punya waktu, tolong. Saya. MU KING hendak mengatakan sesuatu. Namun, kesabaran wanita itu tampaknya telah habis. Dia menatap kedua penjaga di pintu dan berkata sambil tersenyum, kirim kedua tuan muda ini keluar. Ya. Dua penjaga melangkah maju dan menyeret KIN FEI YANG dan MU KING keluar ruangan. Saudaraku, kami benar-benar di sini bukan untuk mendekati Sangguan Kiyu. MU KING mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Kedua penjaga itu mendorong mereka berdua ke jalan dan menggelengkan kepala. Adik kecil, kita telah melihat banyak trik seperti ini selama bertahun-tahun. Pada dasarnya kamu di sini untuk memenangkan hati Kepala Master Pavilion, tetapi itu tidak berguna karena Kepala Master Pavilion kita sudah memiliki seseorang di hatinya. Seseorang di dalam hatinya. MU KING sedikit terkejut. Dia melirik KIN FEI YANG dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Siapa lagi yang mungkin menjadi orangnya? Itu adalah KIN FEI YANG yang terkenal, Tuan KING. Di dunia ini, selain Tuan KING, aku rasa tidak ada seorang pun yang layak menjadi ketua Pavilion Master. Kedua penjaga itu berkata dengan bangga. Jadi itu Tuan KING. Tidak heran. MU KING menganggup tanda mengerti. Jadi sebaiknya kau menyerah saja. Cepatlah pergi. Jangan memaksa kami menggunakan kekerasan, atau kalian akan menderita. Kedua penjaga itu melambaikan tangan mereka dan berbalik kembali ke kedua sisi pintu, mengamati semua orang yang masuk dan meninggalkan Aula Harta Karun. Tuan KING. Aku tidak menyangka kamu begitu menawan. Setelah bertahun-tahun, dia masih belum menyerah. MU KING menatap KING FEI YANG dengan nada mengejek. Wajah KING FEI YANG menjadi gelap, dan dia melotot ke arahnya. Dia menatap Aula Harta Karun dan tidak bisa menahan keraguan. Haruskah dia pergi menemui Sangguan Kiyu? Dia sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Jangan bilang kau ingin berbalik dan pergi sekarang. Apakah kau sudah lupa apa yang dikatakan Tuan Tuaye? Seorang pria tidak boleh menyakiti wanita yang mencintainya. Jika kau berbalik dan pergi sekarang, Sangguan Kiyu akan patah hati saat mengetahuinya. Wajahmu KING penuh dengan kenakalan. Apakah kamu tidak menyebalkan? Cepatlah pergi ke dunia penyu hitam. Saat kita kembali ke Kin Besar, aku akan memanggilmu. Kin Feiyang berkata dengan wajah gelap. Berengsek! Anda membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Tidak, saya harus tinggal di luar dan menonton pertunjukan hari ini. Mu KING mendengus dingin. Kin Feiyang tampak tak berdaya. Jangan menunda-nunda. Cepatlah dan aktifkan teknik penyembunyian dan menyelinap masuk. Mu KING mendesak. Kin Feiyang meliriknya dan berkata, Mengapa kamu tidak pergi ke Menara Abadi Surga untuk minum? Aku akan mentraktirmu. Anggur apa yang bagus di Menara Surga Abadi? Lagi pula, apakah aku butuh kamu untuk mentraktirku? Wajah Mu KING penuh dengan penghinaan, Dan dia berkata sambil tersenyum licik, Kau ingin mengusirku. Tidak mungkin. Cepatlah, kita masih harus pergi ke Istana Kaisar Manusia nanti. Jangan lewatkan penampilan saudara-saudarimu. Kin Feiyang merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mengaktifkan teknik penyembunyian Dan diam-diam memasuki aulah harta karun bersama Mu KING. Hah! Penjaga yang berdiri di pintu tercengang saat melihat mereka berdua tiba-tiba menghilang. Kemudian, dia bergumam, Mereka benar-benar memiliki benda suci spasial. Sepertinya mereka bukan orang biasa. Mereka mengira mereka berdua telah pergi ke benda suci spasial. Dan benda-benda suci spasial cukup berharga di dunia kuno. Balai harta karun. Di lantai paling atas. Ada dua penjaga di pintu masuk tangga, Dan tingkat kultivasi mereka telah mencapai alam sembilan surga. Alam sembilan surga dianggap sebagai ahli kelas satu di dunia kuno. Setelah melewati pintu masuk tangga, Mereka memasuki sebuah koridor. Ada empat pintu di kedua sisi koridor. Keempat pintu semuanya tertutup. Di ujung koridor, ada pintu lain. Pintu itu setengah terbuka, Dan mereka bisa dengan jelas merasakan aura dari dalam. Pemilik aura itu adalah Sangguan Kiyu. Kinfei Yang dan Mu Qing diam-diam berjalan ke pintu dan melihat ke dalam. Mereka melihat ada ruang belajar yang sangat besar di dalamnya. Ada rak buku di dinding sebelah kanan, Dan segala jenis buku tertata rapi di atasnya. Di depan rak buku, ada meja yang terbuat dari kayu foe bezenan. Tinta, kertas, dan buku di meja juga tertata rapi. Pada saat ini, Seorang wanita berpakaian putih panjang sedang duduk di depan meja, Menatap buku rekening dengan serius. Di seberang meja, ada meja teh yang sangat indah. Di sisi kiri meja teh, ada seperangkat alat minum teh, Dan di sisi kanan, ada pembakar dupa seukuran telapak tangan. Aroma harum samar tercium dari pembakar dupa. Wanita itu mengamati buku rekening itu dengan saksama, Membuat suasana belajar menjadi sangat hening. Dia semakin cantik saja. Muqing menatap pipi wanita itu dan tak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Ia mengirimkan transmisi suara, Kinfei Yang, apakah kamu benar-benar tidak tergoda? Jika Anda tidak tergoda, maka saya akan mulai mengambil tindakan. Hem. Kinfei Yang menoleh dan menatap Muqing dengan bingung. Apa? Apakah kamu punya masalah dengan hal itu? Muqing mengerutkan kening. Kinfei Yang memutar matanya ke arahnya dan berkata pada dirinya sendiri, Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu sekarang. Siapa yang bercanda denganmu? Muqing bergumam. Ketika dia berada di dunia kuno, Dia pada dasarnya berkultivasi di alam kura-kura hitam, Jadi dia tidak begitu mengenal sangguan kiyu. Sekarang setelah dia melihatnya dari jarak sedekat itu, Dia benar-benar cantik. Apa yang salah dengan Kinfei Yang? Bagaimana mungkin dia menolak wanita secantik dan cakep seperti itu? Ayo masuk. Kinfei Yang mengirimkan transmisi suara. Mereka berdua melewati pintu yang setengah terbuka dan diam-diam memasuki ruang kerja. Kenapa kamu menyelinap? Apa yang kamu lakukan? Muqing mengangkat alisnya. Dia sedang bekerja. Kenapa kamu mengganggunya? Kinfei Yang memutar matanya dan kemudian berjalan berkeliling ruang belajar. Sangguan kiyu sama sekali tidak memperhatikan mereka berdua. Waktu berlalu dengan tenang. Satu jam hampir berlalu. Muqing telah kehilangan kesabarannya. Pada saat ini, Sangguan kiyu akhirnya mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Dia melihat ke arah pintu dan berkata, Masuklah. Tak ada. Bersamaan dengan suara langkah kaki, seorang penjaga masuk dan membungkuk. Kepala kabinet, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ada beberapa kesalahan dalam buku rekening paviliun harta karun kota ular. Ambil buku rekening itu dan periksa dengan pengawas di sana. Jika sudah dipastikan mereka menggelapkannya, bunuh saja mereka dulu, baru lapor kemudian. Kata Sangguan kiyu. Nada suaranya sedikit dingin dan memiliki aura pembunuh. Iya. Penjaga itu menganggup dan menerima buku rekening itu sambil membungkuk. Kemudian dia berbalik dan pergi dengan cepat. Bunuh mereka dahulu dan laporkan kemudian. Muqing tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar ini. Apakah wanita ini begitu kejam? Apakah Anda masih ingin mengambil tindakan sekarang? Qin Fei yang tersenyum diam-diam. Iya. Ini adalah tipe karakter yang saya sukai. Muqing menganggup dengan enggan. Ambil tindakan, pantatku. Dia mencari wanita yang lembut dan berbudi luhur, seperti putri duyung dan teratai api. Sangguan kiyu ini tidak sesuai dengan seleranya. Qin Fei yang menatapnya tanpa berkata apa-apa dan berkata sambil tersenyum, Kepala Kabinet Master, saya tidak menyangka akan sesulit ini bahkan untuk menemui Anda sekarang. Hmm. Begitu dia mengatakan hal itu. Sangguan kiyu, yang hendak memeriksa buku rekening, segera melihat ke sisi meja teh. Matanya penuh dengan keterkejutan. Karena suara itu datang dari sisi meja teh. Aku tidak tahu apakah kamu masih mengenali teman lamamu setelah bertahun-tahun. Qin Fei yang tertawa. Dengan satu gerakan pikirannya, mantra gaib itu menghilang. Sangguan kiyu segera melihat dua pria asing duduk di depan meja teh. Salah satu dari mereka menatapnya sambil tersenyum, sementara yang lain bersandar di kursi dan mengayunkan kakinya dengan santai. Siapa kamu? Kapan kamu datang? Sangguan kiyu segera berdiri, matanya penuh kewaspadaan. Jelas sekali. Kedua lelaki itu sudah lama memasuki ruang kerjanya, tetapi dia tidak menyadarinya. Kami sudah lama di sini. Kami tidak ingin mengganggumu karena kamu sedang sibuk. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Siapa kamu? Kenapa kau menyelinap ke sini? Apa yang kau inginkan? Cahaya dingin melintas di mata sangguan kiyu, dan tubuhnya memancarkan jejak aura yang menakutkan. Hai. Mu Qing mendonga dan mengamati sangguan kiyu. Kultivasi wanita ini telah mencapai alam yang tidak dapat dipadamkan. Alam abadi. Lumayan. Sepertinya kamu telah bekerja keras dalam kultivasimu selama bertahun-tahun ini sambil mengelola pavilion harta karun. Qin Fei yang tertawa. Semakin sangguan kiyu memandang mereka, semakin bingung dia. Mengapa dia merasa bahwa kedua pria aneh ini sepertinya mengenalnya dengan sangat baik? 4352 Mu Qing menoleh ke arah Qin Fei yang dan berkata dengan nada bercanda, sepertinya jika kita tidak menunjukkan identitas kita hari ini, dia tidak akan mengenali kita. Qin Fei yang juga tertawa. Siapa kamu sebenarnya? Sangguan kiyu menjadi semakin bingung. Kalau mereka mau menyakitinya, mereka punya banyak kesempatan ketika dia sedang memeriksa buku rekening, tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Lagi pula, dilihat dari ekspresi mereka, mereka tampaknya tidak mempunyai niat buruk. Qin Fei yang mengeluarkan dua ramuan pemuli wajah. Hmm. Pupil mata sangguan kiyu mengecil saat dia melihat dua ramuan pemuli wajah. Karena kedua ramuan pemuli wajah ini memiliki sembilan ramuan berbentuk naga. Tidak ada ramuan mujarab setingkat ini di alam kuno. Mungkinkah itu? Mereka bukan dari alam kuno. Qin Fei yang dan Mu Qing saling memandang dan mengambil ramuan pemuli wajah. Wajah dan sosok mereka mulai berubah. Saat penampilan mereka berubah, rasa keakraban muncul sedikit demi sedikit. Akhirnya, dua wajah yang dikenalnya muncul di depannya. Anda. Langsung. Sangguan kiyu tertegun dan matanya penuh ketidakpercayaan. Apakah ini mimpi? Mereka sudah lama pergi ke alam awan langit. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba muncul di hadapannya? Qin Fei yang dan Mu Qing tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah waktu yang lama, sangguan kiyu kembali sadar dan menatap Qin Fei yang dan Mu Qing lagi. Dia mengamati dengan sangat saksama dan serius, seolah-olah dia takut melewatkan detail kecil. Setelah memeriksa berulang-ulang, dia akhirnya yakin bahwa ini bukan mimpi. Pria ini telah kembali dari alam awan langit. Dalam hatinya, kerinduan yang terpendam bertahun-tahun memancar tak terkendali bagai letusan gunung berapi. Matanya pun perlahan terisi lapisan kabut. Sebaiknya aku bersikap bijaksana dan menunggu di luar. Mu Qing bergumam, berbalik dan diam-diam berjalan keluar dari ruang kerja dan menutup pintu dengan lembut. Tidak ada penjaga di koridor luar. Para penjaga menjaga tangga di bawah. Selama dia tidak mengeluarkan auranya atau membuat suara apapun, tidak ada yang akan memperhatikan Mu Qing. Apakah itu benar-benar kamu? Dalam penelitian, Qin Fei Yang dan Sangguan Qiyu berdiri saling berhadapan. Sangguan Qiyu bergumam. Meskipun dia ingin mengendalikan diri, kakinya tidak mau mendengarkannya. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Qin Fei Yang. Itu aku. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Dia merasa lebih menyesal terhadap Sangguan Qiyu. Sangguan Qiyu adalah wanita yang luar biasa dan baik hati. Kalau saja dia tidak memiliki wanita yang dia cintai di dalam hatinya, dia mungkin benar-benar bisa bersama Sangguan Qiyu. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang untuk wanita lain di hatinya. Oleh karena itu, di hadapan wanita yang selama ini amat mencintainya, ia hanya bisa meminta maaf. Mungkin, ini adalah takdir. Mereka ditakdirkan, namun tidak ditakdirkan untuk bersama. Tetapi, meskipun mereka tidak bisa menjadi sepasang kekasih, wanita di hadapannya akan selalu menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Dia bisa menjaga dan melindunginya seperti saudara perempuannya sendiri. Kalau ada yang mau menganggu dia, dialah orang pertama yang tidak setuju. Melihat Qin Fei Yang menganggup dan menatap senyum yang sudah dikenalnya, emosi batin Sangguan Qiyu benar-benar hancur. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Qin Fei Yang. Air mata kebahagiaan langsung membasahi dada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangkat tangannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memeluk Sangguan Qiyu dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu terlalu bersemangat untuk melihat kakakmu kembali. Kakak laki-laki, tubuh Sangguan Qiyu menegang saat mendengar ini. Qin Fei Yang, yang sedang memeluk Sangguan Qiyu, dapat dengan jelas merasakan ketidaknormalan ini. Tapi apa yang bisa dia katakan? Dia tidak bisa berkata apa-apa. Karena dia sengaja mengucapkan kata, kakak besar, itu juga sebagai tanggapan terhadap Sangguan Qiyu. Dalam hatinya, dia hanya bisa melihatnya sebagai saudara perempuannya. Dia juga percaya bahwa dengan kecerdasan Sangguan Qiyu, dia pasti akan mengerti arti kalimat ini. Tentu saja Sangguan Qiyu bisa mendengarnya. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan menegang sedikitpun sekarang. Jejak kekecewaan memenuhi hatinya. Tapi segera, dia menutupinya dan memeluk erat punggung pria itu dengan kedua tangannya. Meski hanya sesaat, dia sudah merasa puas. Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, tidak mengatakan apapun adalah pilihan terbaik. Namun, sejujurnya, gadis kecil ini tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki wangi yang harum. Jika pria lain yang memeluk wanita seperti itu, dia pasti akan tergoda. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada pergerakan sama sekali. Mungkinkah? Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, kayu bakar kering dan api yang berkobar, bahkan tak dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Mungking bergumam di luar pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menempelkan telinganya ke pintu untuk menguping. Masih tidak ada suara. Apa artinya ini? Mungkinkah itu merupakan pertukaran, emosional? Dia tidak dapat menahan keinginan untuk membuka mata yang melihat segalanya untuk mengintip diam-diam. Setelah beberapa saat, pintunya tiba-tiba terbuka. Mungkink, yang sedang bersandar di pintu, terkejut. Dia terhuyung dan jatuh. Sebuah tangan mengulurkan tangan dan menopangnya, sehingga dia tidak jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Kinfei yang terdengar. Mungkink mendongak ke arah Kinfei yang dan melihat Kinfei yang berdiri di depannya, menatapnya dengan wajah gelap. Sangguan kiyu juga berdiri bersamanya. Air matanya telah kering. Pada saat ini, dia menatap Mungkink dengan ekspresi yang sangat aneh. Hah! Mungkink tertawa datar, menyembunyikan rasa malu dalam ekspresinya. Kinfei yang memutar matanya dan berkata, cepat ubah penampilanmu dan pergi ke Istana Kaisar Manusia. Pergi ke Istana Kaisar Manusia sekarang. Mungkink tercengang. Setelah sekian lama tidak bertemu, bukankah seharusnya mereka mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk berbicara dan saling menghibur? Kinfei yang melirik sangguan kiyu di sebelahnya dan mengirimkan pesan suara, Mu, aku memperingatkanmu, jangan mengatakan apapun yang tidak seharusnya kamu katakan. Apa yang tidak boleh aku katakan? Apa yang harus aku katakan? Kamu harus menjelaskannya dengan jelas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mungkink menatapnya dengan tatapan main-main. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Baiklah, oke, oke, aku tidak akan bercanda, aku tidak akan bercanda. Mungkink melambaikan tangannya, menatap sangguan kiyu, dan berkata sambil tersenyum, Dulu, kita tidak banyak berinteraksi. Mungkin kita hanya tahu keberadaan satu sama lain, tetapi kita sama sekali tidak saling mengenal. Jadi, mulai sekarang, aku harap ketua Master Pavilion dapat menjagaku. Sangguan kiyu tidak dapat menahan senyum pahit ketika mendengar ini. Anda, pemilik mata yang maha melihat, butuh orang lain seperti saya untuk menjaga Anda. Cepatlah, jangan berlama-lama. Kinfei yang mengeluarkan dua ramuan hantu. Keduanya dengan cepat berubah kembali ke penampilan mereka sebelumnya. Bagaimana denganmu? Mungkink menatap sangguan kiyu dan bertanya. Apakah saya masih perlu mengubah penampilan saya? Sangguan kiyu tercengang. Mungkink berkata, kamu sekarang sangat populer. Jika kamu tidak mengubah penampilanmu dan pergi keluar bersama kami seperti ini, bukankah kita akan tenggelam oleh ludah mereka? Aku akan keluar untuk memenangkan hatimu. Sangguan kiyu tertawa. Haha, menarik. Mungkink tertawa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada suara tawa laki-laki di atas? Kedua penjaga di bawah tangga mendengar tawa Mungkink, dan sedikit kecurigaan muncul di wajah mereka. Kemudian, mereka segera berlari. Ketika mereka melihat Mungkink berdiri di luar pintu, mereka tercengang. Kemudian, keduanya berteriak serempak, siapa kamu? Mata mereka pun berkilat tajam. Jangan bersikap kasar. Sangguan kiyu berjalan keluar, berdiri di samping Mungkink, dan berkata. Menguasai. Keduanya buru-buru membungkuk. Kinfei Yang juga ikut keluar. Ketika mereka berdua melihat Kinfei Yang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka semua temanku. Tak perlu ribut-ribut. Kemudian, sangguan kiyu berbalik dan menutup pintu. Melihat Kinfei Yang dan Mungkink, dia berkata sambil tersenyum, ayo turun. Keduanya saling memandang dan tersenyum, lalu berjalan menuruni satu lantai. Ketika Kinfei Yang dan dua orang lainnya berjalan melewati mereka dan langsung turun ke bawah, kedua penjaga itu menggaruk-garuk kepala, tampak bingung. Kapan kepala pavilion master berteman dengan kedua orang ini? Mereka juga pengawal sangguan kiyu, dan mereka bertanggung jawab atas keselamatannya. Oleh karena itu, mereka mengetahui situasi sangguan kiyu lebih baik daripada siapapun. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah melihat kedua pria aneh ini. Lagipula, mereka tampak sangat biasa. Teman-teman guru bukanlah orang yang bisa kita tebak. Guru tampaknya akan pergi keluar. Cepatlah dan ikuti dia untuk melindunginya. Salah satu penjaga berbisik dan segera mengejar sangguan kiyu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Kinfei Yang dan dua orang lainnya tiba di lantai tiga, kedua penjaga itu menyusul mereka. Sangguan kiyu segera menoleh untuk melihat mereka berdua dan bertanya dengan curiga. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Tentu saja kami di sini untuk melindungimu. Mereka berdua sedikit bingung. Dulu waktu kau pergi keluar, bukankah kami ada di sampingmu untuk melindungimu? Sangguan kiyu tiba-tiba tersenyum dan melambaikan tangannya sambil berkata, Tidak, tidak, lakukan saja hal lain. Sungguh lelucon. Dengan Kinfei Yang di sisinya, mengapa dia membutuhkan orang lain untuk melindunginya? Meskipun dia tidak tahu seberapa kuatnya Kinfei Yang sekarang, berdasarkan metode yang dia gunakan di dunia kuno, beberapa penjaga tidak dapat dibandingkan dengannya. Ini. Kedua penjaga itu saling berpandangan dan tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Sangguan kiyu mengabaikan mereka dan mengikuti Kinfei Yang dan Mu King menuruni tangga. Di lantai pertama. Sampai saat ini, banyak talenta muda yang masih menertawakan Kinfei Yang dan Mu King. Bahkan tuan muda kaya seperti kita, murid Istana Kaisar Manusia, tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Ketua Master Pavilion. Apa hak kedua orang rendahan ini? Bukankah ini sebuah lelucon? Aku bilang aku adalah teman lama kepala Pavilion Master, dan aku bilang aku adalah kekasih kepala Pavilion Master di kehidupan sebelumnya. Apakah kau percaya padaku? Haha. Semua orang tertawa. Bahkan para penjaga yang menjaga ketertiban Pavilion Harta Karun dan para staff yang sibuk tidak dapat menahan tawa. Hmm. Tapi tiba-tiba. Seorang pria kaya berjubah ungu menatap koridor menuju lantai dua, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Matanya langsung terbelalak. Apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa teman di sebelahnya memperhatikan keganjilannya dan menatapnya dengan curiga. Lihat sendiri. Pemuda berbaju ungu itu menunjuk ke koridor. Mereka mendonga dan melihat dua pria dan seorang wanita berjalan keluar. Langsung. Mereka tercengang. Penipuli Xiaofei, Wang Yue, dan pemuda berwajah familiar dengan pakaian mewah, putra Huo Yi dan sangguan Fenglan. Qin Li, Qin Xian, Qin Yun, Qin Wan, Qin Zi, Qin Yi. 4353. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka baru saja diseret keluar? Mengapa mereka menuruni tangga bersama kepala Master Pavilion sekarang? Yang lain perlahan menyadari kejadian ini. Mereka begitu terkejut hingga mereka bisa memasukkan sebutir telur ke dalam mulut mereka. Para penjaga dan staff di sekitar mereka juga tidak percaya. Terutama dua penjaga yang menyeret Qin Fei Yang dan Mu Qing keluar. Rahang mereka hampir jatuh. Apa yang baru saja kamu bicarakan? Mu Qing melangkah dengan angkuh dan menatap semua orang yang hadir, matanya penuh dengan ejekan. Mustahil. Ini pasti mimpi. Seseorang tak dapat menahan diri untuk tidak meraum dalam hatinya. Bagaimana mungkin kepala Master Pavilion Harta Karun yang terhormat bisa berkenalan dengan sampah tingkat rendah seperti itu? Namun, pada saat ini, Sangguan Kiyu secara alami mengangkat tangannya dan memegang lengan Qin Fei Yang. Apa? Dia benar-benar berinisiatif memegang lengan pria itu. Astaga. Aku pasti sedang tidur sambil berjalan sekarang. Bagaimana mungkin Dewiku melakukan hal yang begitu intim dengan seorang pria, dan pria yang biasa saja seperti itu? Saya tidak percaya. Tindakan Sangguan Kiyu menyebabkan keributan besar. Semua talenta muda yang hadir menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Beraninya dia menyentuh Dewi mereka. Ini tidak bisa dimaafkan. Wah, aku ingin bertarung satu lawan satu denganmu. Nak, jangan sembunyi. Beritahu aku namamu. Aku ingin tahu siapa dirimu. Qin Fei Yang tidak dapat menahan senyum pahit saat dia melihat wajah-wajah marah itu. Femme Fatale. Kalimat ini memang benar. Tindakan kecil Sangguan Kiyu membuatnya menjadi sasaran serangan semua pria. Maksudku, gadis kecil, bukankah kau jelas-jelas mencoba menyakitiku? Dia menoleh menatap Sangguan Kiyu, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Bukankah wajar jika seorang kakak menggandeng tangan kakaknya? Sangguan Kiyu menyampaikan suaranya, dengan tatapan licik di matanya. Hati Qin Fei Yang dipenuhi dengan kepahitan. Dia telah mendapatkan kembali harga dirinya, tetapi situasinya tidak baik. Ayo pergi. Dia tidak melawan dan membiarkan Sangguan Kiyu memegang lengannya saat mereka berjalan cepat menuju gerbang. Mu Qing memimpin dan berjalan ke gerbang dengan bangga. Melihat kedua penjaga itu, dia memamerkan giginya dan berkata, Apakah kamu berani mengatakan apa yang kamu katakan sebelumnya lagi? Maaf, maaf. Sebelumnya, kami buta. Kedua penjaga itu segera membungkuk dan meminta maaf. Siapa yang menyangka bahwa kedua orang biasa ini ternyata mengenal ketua Master Pavilion Harta Karun? Dan tampaknya hubungan mereka tidak biasa. Kamu tidak bisa pergi. Akan tetapi, sebelum Qin Fei Yang bisa keluar dari gerbang, dia dihalangi oleh sekelompok talenta muda. Apa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sekarang Sangguan Kiyu telah menjadi kepala Master Pavilion, siapakah yang berani menentangnya? Tapi pada saat ini, dia memandang pemandangan ini seolah-olah dia tidak melihatnya. Bertarung. Hari ini, kau harus bertarung dengan kami. Kalau tidak, kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak tertarik. Qin Fei Yang mengusap dahinya dengan satu tangan dan menatap Sangguan Kiyu yang terdiam. Dia berkata tanpa daya, ini adalah pavilion harta karunmu. Apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu? Mereka semua adalah talenta muda dari keluarga kaya. Saya tidak mampu menyinggung mereka. Sangguan Kiyu menatap Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan tampak sangat polos. Melihat cara Sangguan Kiyu memandang Qin Fei Yang, sekelompok talenta muda menjadi semakin marah. Mereka mengira Sangguan Kiyu bersikap genit di depan Qin Fei Yang. Jika kamu seorang pria, ayo bertarung. Ia bertarung. Sekelompok orang berteriak dengan marah. Bahkan orang-orang di jalan luar tertarik dengan pemandangan itu. Tanpa terkecuali. Ketika mereka melihat Sangguan Kiyu memegang lengan seorang pria asing, mereka semua tak percaya. Mu Qing berdiri di luar pintu dan melihat ke arah Qin Fei Yang yang sedang dalam situasi yang buruk. Alih-alih membantunya, dia malah menyilangkan tangannya dan menonton pertunjukan itu dengan gembira. Qin Fei Yang menghela nafas tak berdaya. Ia melirik orang-orang yang menghalangi pintu dan berkata dengan sabar, jangan menguji kesabaranku. Minggirlah, aku ada sesuatu yang harus kulakukan. Apa itu? Apakah kalian berdua akan? Tidak, kamu tidak bisa, menodai, Dewi kami. Sekelompok talenta muda memandang Qin Fei Yang dan Sangguan Kiyu dengan kaget dan marah. Jelas saja mereka salah paham. Qin Fei Yang hampir putus asa. Dia seharusnya tidak mendengarkan Sangguan Kiyu. Jika dia langsung membuka terowongan ruang waktu untuk pergi ke Istana Kaisar Manusia, dia tidak akan harus berurusan dengan semua masalah ini. Fiuh! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan terus bersabar. Dia berkata, untuk terakhir kalinya, minggirlah. Tidak. Anda harus bertarung dengan kami. Seseorang berteriak. Itu benar. Mari kita lihat apa yang mampu kau lakukan untuk memenangkan hati Dewi kita. Yang lainnya juga ikut keributan. Dulu kalau ada yang berani bikin keributan seperti ini, pengawal pavilion harta karun pasti sudah mengambil tindakan. Tapi sekarang, kepala master pavilion ada di sini. Yang terpenting, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Oleh karena itu, para penjaga yang menjaga ketertiban pavilion harta karun tidak tahu apakah harus mengambil tindakan atau tidak. Bagus. Kamu yang memintanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ledakan. Aura mengerikan menyeruak keluar dari tubuhnya. Sekelompok anak muda yang menghalangi pintu langsung menyemburkan darah dan terbang keluar. Begitu kuat. Di antara para talenta muda itu, ada beberapa kultifator alam surga setengah ke sembilan. Bagaimana dia bisa membuat mereka terbang begitu mudah? Semua orang menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Namun, mereka tahu bahwa aura ini bahkan tidak mencapai 1% dari aura Qin Fei Yang saat puncaknya. Kalau tidak, orang-orang kecil ini pasti sudah mati di tempat. Jangan memancingku lagi. Kalau tidak, aku akan benar-benar marah dan akibatnya akan sangat serius. Qin Fei Yang memperingatkan mereka dan melangkah keluar dari pavilion harta karun. Sangguan Qiu masih memegang lengan Qin Fei Yang dan tidak berniat melepaskannya. Tidak buruk. Marah karena kecantikan. Mu Qing mengejar mereka dan menyeringai. Enyah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Tidak ada gunanya menyuruhku tersesat. Kau harus menyuruh mereka tersesat. Mu Qing memandang jalan-jalan di sekitarnya. Qin Fei Yang mendongat dan sudut mulutnya berkedut. Sekelompok talenta muda mengikuti di belakang mereka, tidak mau menyerah. Dan semua orang yang lewat berhenti dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang merasa seperti monyet sekarang. Dia berbisik. Mengapa kita tidak membuka terowongan ruang waktu dan langsung menuju istana kaisar manusia? Tidak. Sangguan Qiu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Qin Fei Yang sangat tertekan. Tidakkah mereka melihat bahwa dia sekarang telah menjadi musuh masyarakat? Saya suka berjalan di jalan. Kata Sangguan Qiu. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut lagi. Gadis ini pasti melakukannya dengan sengaja. Tak berdaya, dia hanya bisa menelan pil pahit dan berjalan menuju gerbang kota. Bukankah dia ketua pavilion lord? Lihat, lihat. Ketua pavilion lord sedang memegang rat lengan seorang pria sambil berbincang dan tertawa dengannya. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, Dewiku. Jangan hentikan aku, aku akan membunuhnya. Sepanjang jalan, belum lagi Qin Fei Yang, Bahkan Mu Qing yang sedang bersorak gembira, memandangi anak-anak muda gila di sekeliling mereka dan tak kuasa menahan rasa kebas. Sangguan Qiu terlalu kuat. Di masa depan, siapakah yang berani berjalan bersamanya? Kakak Qiu. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di belakang mereka. Suara ini. Qin Fei Yang terkejut. Dia menoleh dan melihat seorang wanita seperti peri berjalan ke arah mereka. Itu benar. Dia adalah master menara surga abadi, nona peri. Dia mengenakan gaun panjang yang panjangnya sampai ke lantai dan seputih salju. Rambutnya yang hitam bagaikan air terjun dan berkibar tertiup angin. Sosoknya seperti iblis. Mu Qing berbalik dan matanya berbinar. Dia berkata melalui telepati, Qin tua, aku merasa akan jatuh cinta. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Bukankah dia mengatakan ingin mengejar sangguan Qiu? Mengapa dia sekarang tertarik pada nona peri? Jatuh cinta pada setiap gadis yang dilihatnya, dia memang bukan orang baik. Tadi aku bercanda, tapi sekarang aku serius. Bantu aku merencanakannya. Kalau berhasil, aku akan mengundangmu ke pernikahanku. Mu Qing menatap nona peri, matanya berbinar. Qin Fei Yang menatap mata Mu Qing, dia tampak tidak bercanda. Dia berkata dengan telepati, Tunggu, apa maksudmu? Jika aku tidak membantumu merencanakannya sekarang, tidakkah kau akan mengundangku ke pesta pernikahanmu di masa mendatang? Hah. Mu Qing tercengang. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Bagaimana mungkin? Apa hubungan kita? Bahkan jika kamu tidak datang, aku harus memanggil Tandu dan mengundangmu ke sini secara pribadi. Orang munafik. Qin Fei Yang memutar matanya. Nona peri. Sangguan Qiu menatap nona peri dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Kemudian, dia akhirnya melepaskan Qin Fei Yang dan berlari ke nona peri. Akhirnya, kau melepaskanku. Qin Fei Yang menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Namun, ketika dia melihat kerumunan di sekitarnya, wajahnya membeku. Meskipun sangguan Qiu telah melepaskan lengannya, semua orang masih menatapnya dengan tatapan permusuhan. Terutama si jenius muda yang mengikuti di belakang mereka. Tatapannya yang ganas akan ingin menguliti Qin Fei Yang hidup-hidup. Apakah kamu merasa itu lebih sulit daripada pertempuran berdarah? Mu Qing mencibir. Omong kosong. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Saya mengerti kamu. Jangan khawatir, aku akan selalu berada di sisimu dan berbagi bebanmu. Mu Qing menepuk bahu Qin Fei Yang dan tersenyum. Mulut Qin Fei Yang terus berkedut. Orang ini tidak memiliki sikap seperti itu sebelumnya. Apa? Sekarang dia menyukai Nona Peri dan ingin aku menjadi mak comblang, berarti dia mau menyenangkan aku. Bagaimana bisa ada hal yang sebaik itu? Kakak Qiu, ada apa denganmu? Tadi aku berada di menara Tianyu dan mendengar orang-orang di lantai bawah berkata bahwa kamu sedang memegang tangan seorang pria asing. Aku tidak percaya, tetapi ketika aku datang ke sini, itu benar. Nona Peri menarik Qin Fei Yang ke samping dan bertanya dengan suara rendah sambil menatapnya. Sangguan Qiu tertegun. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Kakak, dia bukan orang asing. Bukan orang asing. Nona Peri tercengang. Dia menatap Qin Fei Yang sejenak dan berkata sambil mengerutkan kening, aku belum pernah melihatnya. Katakan dengan jujur, apakah dia menyihirmu? Kalau tidak, mengapa kamu menyukainya? Menyihir aku. Sangguan Qiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut dan berkata, Kakak, imajinasimu terlalu kaya. 4354 Dalam hatinya, ia ingin sekali selamanya bersama lelaki itu, bergandengan tangan hingga tua nanti, namun hal itu tidak akan pernah terwujud. Karena di hati pria itu, hanya ada wanita itu. Dan dia hanya bisa menjadi saudara perempuan pria ini selamanya. Karena kamu bukan kekasihnya, mengapa kamu begitu dekat dengannya? Dan di jalan. Apakah kamu tahu bahwa kamu sekarang adalah kepala Master Pavilion Sekolah Harta Karun? Apakah kamu tidak takut dia akan memengaruhimu secara negatif? Nona Peri mengerutkan kening. Sebagai sahabatnya selama bertahun-tahun, dia sudah lama menganggap Sangguan Qiu sebagai saudara perempuannya sendiri. Jadi dia khawatir Sangguan Qiu akan diselingkuhi oleh seorang pria yang menyebalkan. Apa saja dampak negatif yang mungkin terjadi? Lagi pula, kalaupun ada, aku tidak peduli. Sangguan Qiu tersenyum acu-ta'acu dan menarik Nona Peri ke arah Kin Feiyang dan Kin Feiyang. Dia menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, Aku rasa aku tidak perlu memperkenalkan mereka padamu. Kin Feiyang hendak mengatakan tidak, tetapi Mu Qing mendahuluinya. Iya, tentu saja, dan kamu harus memperkenalkan mereka secara rincin. Dia mengedipkan mata pada Sangguan Qiu sambil mengatakan hal ini. Sangguan Qiu sangat pintar, dia langsung melihat isi pikiran Mu Qing. Namun, dia sedikit ragu-ragu. Karena dia pernah mendengar tentang Mu Qing, dia benar-benar berbeda dari Kin Feiyang, serigala bermata putih, dan orang gila. Dia akan senang menemukan suami yang baik untuk Nona Peri. Namun, Mu Qing mungkin bukan orang yang baik. Mengapa Anda tidak memperkenalkan mereka? Apakah aku pernah mengenal mereka sebelumnya? Nona Peri menatap Sangguan Qiu dengan curiga. Dia tidak punya kesan apapun terhadap kedua pria itu. Dengan baik. Sangguan Qiu memandang Kin Feiyang dengan ragu-ragu. Dia jelas-jelas bertanya apakah dia harus memberitahu Nona Peri tentang identitas mereka. Kin Feiyang tersenyum tipis. Kita pergi ke Istana Kaisar Manusia dulu. Oke. Sangguan Qiu menganggup. Ia menatap Nona Peri dan tersenyum. Kakak, mengapa kau tidak ikut dengan kami ke Istana Kaisar Manusia? Mungkin akan ada kejutan nanti. Ya, ya, ya. Ayo pergi ke Istana Kaisar Manusia bersama. Mu Qing menganggup berulang kali. Nona Peri menatap Mu Qing dengan waspada. Ia merasa ada yang salah dengan cara orang ini menatapnya. Ia menoleh ke arah Sangguan Qiu dan bertanya dengan curiga, kejutan apa? Jika kamu mengatakannya sekarang, apakah itu masih mengejutkan? Sangguan Qiu tersenyum dan berkata dengan kaku, Pokoknya, seseorang akan menjaga menara Tianyu untukmu. Ikutlah denganku. Ayo, ayo, ayo. Tanganku hampir patah karenamu. Nona Peri menatapnya tanpa daya. Kemudian kedua wanita itu berpegangan tangan dan berjalan menuju gerbang kota. Kin Feiyang dan Mu Qing mengikuti di belakang mereka tanpa tergesa-gesa. Sejak awal, Nona Peri telah waspada terhadap Mu Qing. Saya katakan, bisakah kamu bersikap sedikit lebih pendiam? Kamu akan membuat orang lain takut jika seperti ini. Kin Feiyang menatap Mu Qing tanpa berkata apa-apa. Mengapa semua temannya menjadi begitu bodoh setiap kali mereka bertemu wanita yang mereka sukai? Benar-benar. Mu Qing sedikit terkejut dan bertanya, Apakah aku terlihat menakutkan sekarang? Sekarang kau tampak seperti serigala yang lapar. Kin Feiyang memutar matanya ke arahnya. Mustahil. Lalu, apakah aku memberinya kesan pertama yang buruk? Mu Qing tiba-tiba panik. Kamu baru tahu sekarang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar lambat. Sekarang setelah muncul Nona Surgawi yang lain, tekanan pada Kin Feiyang menjadi lebih besar. Mu Qing tentu saja tidak bisa melarikan diri dan menjadi incaran semua talenta muda. Karena sangguan Qiyu dan Nona Peri sekarang adalah dewi di dunia kuno. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa para pengejar dan pengagumnya dapat membentuk barisan dari utara Tanah Suci hingga selatan Tanah Suci. Sekarang, Kin Feiyang dan Mu Qing berjalan bersama dengan dua dewi. Bisakah pria lain tetap tenang? Tentu saja tidak. Namun, tidak seorang pun berani bergerak. Istana Kaisar Manusia Seperti Istana Dewa Naga, ia tersebar di seluruh dunia kuno. Letaknya di utara, barat, selatan, dan timur Tanah Suci. Istana Kaisar Manusia di utara berada di Istana Dewa Naga yang asli. Sebuah tangga menuju surga mengarah ke awan. Di puncak tangga surga berdiri sebuah pintu yang megah. Di sampingnya berdiri sebuah prasasti batu tinggi dengan tulisan, Istana Kaisar Manusia, terukir di atasnya. Di bawah prasasti batu itu duduk seorang lelaki tua yang tidak dikenalnya. Dia tampaknya adalah ahli yang menjaga pintu Istana Kaisar Manusia. Aura yang dipancarkannya telah mencapai alam kesempurnaan surga ke-9. Budidaya alam surga ke-9 kesempurnaan cukup kuat di dunia kuno. Lelaki tua itu tiba-tiba merasa ada seseorang yang menaiki tangga. Ia segera membuka matanya dan melihat ke bawah ke arah tangga. Ia melihat dua orang pria dan dua orang wanita berjalan menaiki tangga, berbicara dan tertawa. Jejak kecurigaan muncul di mata lelaki tua itu. Dia secara alami mengenal sangguan kiyu dan nona peri. Tetapi dia tidak punya kesan apapun terhadap kedua pemuda di samping mereka. Salam, tetua yu. Setelah mencapai puncak, sangguan kiyu dan nona peri segera memberi hormat kepada lelaki tua itu. Tidak, tidak. Orang tua itu segera melambaikan tangannya. Meskipun dia adalah ahli dari Istana Kaisar Manusia, sangguan kiyu dan nona peri merupakan tokoh terkenal di dunia kuno. Terutama sangguan kiyu. Dia bukan hanya merupakan kepala master pavilion harta karun, tapi dia juga merupakan murid Supreme Cloud. Yang paling penting, meski mereka junior, kultivasi mereka lebih kuat daripada lelaki tua itu. Kau seorang tetua, sudah sepantasnya kami tunduk padamu. Sangguan kiyu tersenyum lembut dan bertanya, bagaimana persaingan Istana Kaisar Manusia? Saya tidak tahu tentang itu. Pena Tuayu menggelengkan kepalanya. Dia telah menjaga tempat ini, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tentu saja, dia tidak peduli. Bagaimanapun, itu hanya kompetisi antar murid. Nona peri bertanya, bisakah kami masuk dan melihatnya? Tentu saja. Pena Tuayu mengangguk, tetapi menatapkin Feiyang dan Muqing dengan ragu-ragu. Sangguan kiyu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Mereka teman kita, mereka tidak akan main-main di Istana Kaisar Manusia. Aku harap kamu bisa membuat pengecualian. Dengan Anda sebagai penjamin, tentu saja saya tidak khawatir. Ayo masuk. Kompetisi hari ini mungkin akan lebih seru. Karena banyak murid jenius yang akan berpartisipasi. Pena Tuayu tersenyum. Banyak murid jenius yang akan berpartisipasi. Mengapa demikian? Di masa lalu, para jenius ini bahkan tidak mau repot-repot memperhatikan kompetisi semacam itu. Sangguan kiyu curiga. Belum lama ini, Kepala Istana Agung secara pribadi memberikan perintah untuk meningkatkan hadiah kompetisi tahun ini. Murid yang memenangkan tempat pertama tidak hanya akan menerima artefak Dewa Tingkat Rendah, tetapi juga seni Dewa Tingkat Rendah. Jadi, para murid jenius yang tidak berencana untuk berpartisipasi semuanya bergegas ke medan perang. Pena Tuayu menjelaskan. Meningkatkan hadiah kompetisi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Tuayu, apa yang sedang dia coba lakukan? Nona Peri bingung. Saya pun tidak tahu. Kepala Istana Agung tidak mengatakan alasannya. Dia hanya menyuruh semua orang melakukannya. Hal yang paling aneh adalah bahwa Supreme Cloud dan Supreme Beast, dua kepala istana, tidak pernah memperhatikan pertarungan antar murid di masa lalu, tetapi hari ini, mereka benar-benar datang untuk mengawasi secara langsung. Tuayu berkata dengan bingung. Supreme Cloud dan Supreme Beast juga ada di sini. Nona Peribahkan lebih terkejut saat mendengar ini. Dia bergumam, mungkinkah ada seorang jenius luar biasa yang muncul di Istana Kaisar Manusia kali ini? Mata Sang Guanqi berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan Mu Qing. Tuan Tuayu tiba-tiba meningkatkan hadiah kompetisi, dan Supreme Cloud dan Supreme Beast datang secara langsung. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kedua orang ini? Itu terlalu mendadak. Dan kebetulan hari itu adalah hari ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali ke dunia kuno. Tak peduli betapa kebetulannya itu, itu tidak mungkin sebegitu kebetulannya. Mu Qing berkata melalui telepati, Tuan Tuayu pasti melakukan ini agar kita bisa melihat betapa hebatnya murid-murid jenius di Istana Kaisar Manusia. Ya, sekarang saya benar-benar menantikannya. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Di bawah pimpinan Sang Guanqi Yu dan Nonapri, keduanya melangkah ke Istana Kaisar Manusia. Adegan yang sudah lama ditunggu-tunggu memasuki penglihatan Qin Fei Yang. Tata letak Istana Kaisar Manusia saat ini tidak jauh berbeda dengan Istana Dewa Naga di masa lalu. Pulau pertama, pulau kedua, pulau ketiga. Pulau-pulau dengan ukuran berbeda ini tergantung di awan. Mereka penuh dengan saripati dan ki spiritual. Dari jauh, mereka tampak seperti gunung abadi. Pada saat ini, ada lautan manusia di langit di atas berbagai pulau. Orang-orang ini pada dasarnya semuanya adalah murid Istana Kaisar Manusia. Ada yang kuat dan ada yang lemah, tetapi aura mereka semua luar biasa tanpa kecuali. Ada juga simbol yang disulam pada pakaian mereka. Simbol ini adalah kata, manusia. Ini adalah simbol Istana Kaisar Manusia. Di sisi lain kehampaan, tempat ini terbagi menjadi medan perang. Sebuah penghalang besar menutupi medan perang, dan di dalam penghalang itu, dua pemuda bertarung dengan liar. Basis kultivasi mereka berdua telah mencapai setengah langkah alam surga ke-9. Murid-murid Istana Kaisar Manusia saat ini semuanya memiliki basis kultivasi seperti itu, yang memang jauh lebih kuat daripada Istana Dewa Naga di masa lalu. Hal ini karena di masa lalu, para pengikut Istana Dewa Naga umumnya berada di alam dewa tertinggi. Di alam surga ke-9, mereka semua pada dasarnya adalah sosok mengerikan. Qin Tua, lihat ke atas. Mu Qing tiba-tiba mengirim pesan ke Qin Fei Yang dan menatap langit di atas penghalang. Qin Fei Yang mendengar dan mendongak juga. Dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di langit di atas penghalang. Aura kedua orang ini sangat kuat. Bahkan dari jauh, orang bisa merasakan tekanan luar biasa dari tubuh mereka. Senyum muncul di wajah Qin Fei Yang saat dia melihat keduanya. Pria dan wanita ini adalah Soverein Cloud dan Soverein Beast. Dewa-dewa tertinggi dunia kuno. Alam kesempurnaan agung yang tak terhancurkan. Basis kultivasi mereka telah meningkat cukup cepat selama bertahun-tahun. Mu Qing berpikir. Iya. Mereka hanya perlu memahami alam kelima yang mendalam untuk melangkah ke alam berdaulat setengah langkah. Qin Fei Yang tersenyum dalam hati. Pada saat yang sama. Soverein Cloud dan Soverein Beast juga memperhatikan Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya memasuki Istana Kaisar Manusia, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Ye Zhong telah mengirimi mereka pesan untuk memberitahu mereka bahwa Qin Fei Yang telah kembali. Selain itu, Ye Zhong juga mengatakan bahwa Qin Fei Yang kemungkinan besar akan mengikuti Sangguan Kiyu ke Istana Kaisar Manusia. Meskipun Qin Fei Yang dan Mu Qing telah mengubah penampilan mereka, dan mereka tidak dapat mengetahui siapa Qin Fei Yang yang sebenarnya, salah satu dari mereka pastilah Qin Fei Yang karena mereka berdua telah mengikuti Sangguan Kiyu dan Nona Surgawi ke Istana Kaisar Manusia. Anak-anak kecil, berusahalah sebaik mungkin. Ria yang pernah menggemparkan dunia kuno dan menciptakan banyak legenda kini berdiri di sana menatapmu. Jika kamu cukup beruntung untuk dihargai olehnya, kamu akan mengalami peningkatan pesat di masa depan. Soverein Cloud menahan kegembiraannya dan melirik murid-murid Istana Kaisar Manusia seraya bergumam sendiri. Soverein Beast melirik Soverein Cloud dan tidak bisa menahan senyum. 4355 Di medan perang, kedua pemuda itu penuh semangat juang. Segala macam mantra digunakan, membuat penonton terpesona. Di mata orang lain, ini jelas merupakan pertempuran yang seru. Misalnya, pada saat ini, Sangguan Kiyu dan Nona Malaika tidak dapat menahan diri untuk menganggupkan kepala tanda kagum saat menyaksikan kedua pria itu bertarung dengan sengit. Namun bagi Qin Fei Yang dan Mu Qing, ini hanyalah permainan kecil. Pertarungan seperti itu sama sekali tidak menarik. Mu Qing melambaikan tangannya dan empat kursi muncul. Dia berkata dengan ringan, duduklah dan saksikan. Kemudian, dia memimpin dan duduk. Qin Fei Yang juga duduk di kursi. Nona Angel menatap mereka berdua dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Dua senior, Supremasi Yun dan Supremasi Bis, berdiri di sana sekarang. Beraninya kalian berdua duduk di sini dengan kurang ajar. Kamu sungguh bodoh dan tidak punya sopan santun sama sekali. Tepat saat dia hendak menegur mereka, Sangguan Kiyu juga duduk di samping Qin Fei Yang. Ini. Nona Angel tercengang. Mengapa adik perempuan ini begitu lancang? Supremasi Yun adalah gurumu. Dia masih berdiri. Beraninya kamu, sebagai murid, duduk saja. Mu Qing menggertakkan giginya dan berkata, Jika kau tidak merasa lelah berdiri, maka berdirilah saja. Nona Malaikat menatap tajam ke arah Mu Qing, lalu menatap ke arah Supremasi Yun dan Supremasi Binatang. Akhirnya, dia memilih untuk duduk. Begitulah cara dia menghibur dirinya sendiri. Mereka semua duduk, tetapi dialah satu-satunya yang berdiri. Dia tampak seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Setelah duduk, Qin Fei yang tidak lagi memperhatikan medan perang. Sebaliknya, dia melirik para murid yang berdiri di udara di atas pulau-pulau. Dengan kultivasinya saat ini, dia bahkan dapat melihat bagian terdalam pulau itu, pulau ke-10, dengan jelas. Segera. Senyum mengembang di matanya ketika dia bergumam, sudah lama sekali. Di udara di atas pulau ke-9, di depan kerumunan, dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah seorang wanita berusia 20-an. Dia mengenakan gaun panjang berwarna emas muda. Dia tinggi dan ramping, dan rambutnya seperti air terjun. Dari jauh, dia tampak seperti peri yang turun dari surga. Itu benar. Wanita ini adalah Wang Yuer. Setelah bertahun-tahun, Wang Yuer menjadi semakin menarik. Seluruh tubuhnya memancarkan kecantikan wanita dewasa. Terlebih lagi, dia tampak lebih murni tanpa menggunakan teknik pesonannya. Tidak mengherankan bahwa banyak jenius muda dari alam kuno ingin mengejarnya. Cek cek cek. Kehilangan dia adalah penyesalan terbesar dalam hidupmu. Mu Qing memperhatikan tatapan Qin Fei Yang dan mendongak. Ketika dia melihat Wang Yuer, dia tidak bisa menahan tawa diam-diam. Jangan bicara omong kosong. Qin Fei Yang diam-diam melotot ke arahnya. Sekarang. Yang paling ia takutkan adalah orang-orang ini akan secara membabi buta membuat keributan dan memperumit hubungan yang sudah ia usahakan dengan keras untuk diperbaiki. Apa yang kalian bicarakan? Mengapa terlihat begitu aneh? Sangguan Qiu menatap mereka berdua dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Tapi tiba-tiba, dia lalu melihat ke belakang Wang Yuer. Di belakang Wang Yuer berdiri beberapa pria dan wanita muda. Jumlahnya ada tujuh orang. Empat pria dan tiga wanita. Wajah para lelaki bagaikan batu biok dan para wanita muda dan cantik. Mereka semua memancarkan temperamen yang luar biasa. Jadi, makhluk kecil ini. Gumam Qin Fei Yang. Ya, mereka adalah adik-adiknya. Ketujuh orang itu masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Qin Li, sesuai dengan namanya, memiliki tatapan mata dan sikap yang garang. Saat menghadapinya, ia seperti sedang ditatap oleh seekor elang. Qin Yun tampak dewasa dan intelektual. Qin Wan, alami dan tak terkendali, lembut dan mengharukan. Qin Xian, dengan tangan di bahunya, tampak sangat malas dalam sikap dan tatapannya. Qin Xi, tenang, sombong, pendiam. Adapun si kembar Qin Yi dan Qin Yi, yang pertama nakal dan yang terakhir sembrono, seperti playboy kecil. Qin Fei Yang memiliki kesan yang mendalam terhadap ketujuh adiknya ini. Terutama Qin Li. Saat itu dia bahkan diusir dari ibu kota karena suatu alasan. Tentu saja. Ini juga merupakan cinta yang mendalam dan kebencian yang mendalam. Ia berharap, adik-adiknya yang sekarang tidak seperti para pangeran dan putri di masa lalu. Setelah Qin Li diusir dari ibu kota, dia juga merasakan apa yang dideritanya saat itu. Jadi, sebaliknya, Qin Li lebih tenang. Adapun Qin Yun, Qin Wan, Qin Xi, Qin Yi, dan Qin Fei Yang, ketika dia kembali terakhir kali, dia juga membuat mereka sangat menderita. Terutama Qin Yi dan Qin Yi. Saat itu, ketika dia mengirim mereka ke dunia kura-kura hitam untuk berlatih, mereka masih dua anak kecil. Karena mereka terlalu muda, ketahanan mental mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Qin Xi'an dan yang lainnya. Bisa dikatakan demikian. Saat-saat mereka berlatih di dunia kura-kura hitam merupakan semacam siksaan dan penderitaan bagi mereka. Namun, pengalaman kali ini pun membawa banyak sekali manfaat bagi mereka. Bagaimanapun, Qin Fei Yang sangat puas. Saudara-saudari kalian semua sungguh luar biasa. Melihat Qin Fei Yang menilai Qin Li dan yang lainnya, sangguan Qiu mentransmisikan suaranya dan tertawa. Semula. Sebagai adik-adik Qin Fei Yang, mereka dapat sepenuhnya mengandalkan status Qin Fei Yang di dunia kuno untuk menikmati sumber daya dan perawatan terbaik. Namun, ketujuh orang itu tidak melakukannya. Ketika mereka datang ke dunia kuno dan memasuki Istana Kaisar Manusia, mereka tidak berbeda dengan murid biasa. Tidak peduli berapapun sumber daya yang mereka miliki, mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk memperjuangkannya. Mereka tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa Qin Fei Yang adalah kakak laki-laki mereka. Guru juga mengatakan demikian. Namun, saya masih harus melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Kamu masih tidak percaya. Sangguan Qiu sedikit tertegun dan mentransmisikan suaranya, tunggu sebentar, aku akan meminta Tuan untuk mengatur pertarungan mereka. Kemudian, tanpa menunggu tanggapan Qin Fei Yang, dia mengirimkan suaranya ke Supreme Cloud, Tuan, biarkan Qin Li dan yang lainnya bertarung. Hmm. Supreme Cloud memandang Sangguan Qiu. Sangguan Qiu menunjuk Qin Fei Yang yang duduk di sebelahnya. Supreme Cloud tiba-tiba mengerti. Ternyata dia adalah Qin Fei Yang. Setelah melirik Qin Fei Yang, Supreme Cloud melihat ke medan perang. Hasil dari kedua pemuda itu akan segera diputuskan. Sekitar 10 napas kemudian. Salah satu pemuda itu meludahkan darah dan terpental di tempat, kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pemuda lainnya pun tidak bernasib baik. Karena kekuatan mereka hampir sama, kemenangannya tipis. Pemuda yang kalah dengan berat hati mundur dari penghalang, sementara pemuda yang menang berdiri gagah berani di dalam. Melihat penampilan naif ini, Supreme Cloud menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia bertanya, Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Tentu saja. Pria muda itu mengangguk. Meskipun ia bersikeras bertahan, keberaniannya patut dipuji. Mengapa kamu masih ingin melanjutkan? Mu King bingung. Kau tidak tahu bahwa peraturan Istana Kaisar Manusia didasarkan pada sistem 100 Kemenangan Beruntun. Siapapun yang memperoleh 100 Kemenangan Beruntun terlebih dahulu akan menjadi juara. Sang Guan Kiw menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Mu King tiba-tiba mengerti dan bertanya, Tidak bisakah kita istirahat di tengah jalan? Kita tidak bisa. Jika kita bisa beristirahat, bukankah para pengikut yang kuat akan menjadi tak terkalahkan? Sang Guan Kiw menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa istirahat. Mu King bergumam dan tersenyum. Kalau begitu, kemenangan 100 kali ini masih sangat sulit. Hadiahnya begitu besar, bagaimana bisa semudah itu? Sang Guan Kiw tersenyum tipis. Di langit. Mendengar perkataan pemuda itu, Supreme Cloud melirik para murid di langit di atas pulau-pulau dan tiba-tiba menunjuk ke arah Qin Yi. Majulah. Aku. Qin Yi tercengang. Dia tidak menyangka akan ditegur oleh Supreme Cloud di depan umum. Ya, kamu. Kultifasimu mirip dengannya. Supreme Cloud mengangguk. Tidak, Qin Yi cepat-cepat berkata. Aku tidak berencana untuk berpartisipasi sama sekali. Aku hanya menemani adikku untuk ikut bersenang-senang. Kenapa kau tidak membiarkan adikku pergi? Kakak saya sangat tertarik. Panggil dia kakak. Wajah Qin Yi tiba-tiba menjadi gelap. Kamu adalah saudara perempuanku. Qin Yi memamerkan giginya. Urat-urat Qin Yi menonjol saat dia mengayunkan tinjunya dan berkata dengan marah, Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu? Raut wajah Qin Yi berubah dan dia segera bersembunyi di belakang Qin Li dan Qin Yun. Kakak, kakak, adikku menindasku lagi. Cepat beri dia pelajaran. Qin Li dan Qin Yun saling berpandangan dan sudut mulut mereka berkedut. Berapa umurmu? Kenapa kamu masih kekanak-kanakan? Sungguh menyebalkan. Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa ketika melihat pemandangan ini. Ketika pertama kali bertemu kedua lelaki kecil ini di Kekaisaran Qin besar, mereka juga seperti ini, yang satu berebut menjadi kakak laki-laki dan yang satu lagi berebut menjadi kakak perempuan. Di langit, wajah Supreme Cloud tampak gelap saat dia menatap tajam ke arah Qin Yi. Mengapa kamu berbicara omong kosong begitu? Qin Yi mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak senang, Bukankah kamu memaksaku menjadi pelacur? Bahkan jika kamu adalah Supreme Cloud, kamu tidak bisa begitu sombong. Tatapan Supreme Cloud berubah dingin. Merasakan kemarahan Supreme Cloud, Qin Yi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, 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 jangan lakukan itu. Aku akan pergi, aku akan pergi, aku akan pergi, oke. Tak berdaya, dia hanya bisa memasuki penghalang itu. Pemuda di penghalang itu sedikit tertekan. Mengapa Supreme Cloud memanggil monster kecil ini untuk pergi? Bukankah dia sengaja mencoba untuk menghentikan kemenangan beruntunnya? Aura Qin Yi juga berada di alam setengah kesembilan surga. Namun, semua murid di istana penguasa manusia tahu bahwa orang ini memiliki banyak seni dewa, dan semuanya adalah seni dewa tingkat tinggi. Hal yang paling penting adalah. Meskipun dia muda, pengalaman bertempur dan kesadarannya sangat menakutkan. Belum lagi levelnya yang sama, mereka yang satu atau dua level lebih tinggi darinya pun bukanlah lawannya. Pada saat yang sama, murid-murid yang lain tidak dapat memahaminya. Mengapa Supreme Cloud memanggil Qin Yi untuk pergi? Qin Yi menatap pemuda itu dan tiba-tiba mengeluarkan pil penyembuh dan melemparkannya ke pemuda itu. Jangan bilang aku menindasmu, cepatlah sembuhkan dirimu. Pemuda itu menangkap pil itu dan menatap Qin Yi dengan bingung. Apa artinya ini? Qin Yi menguping telinganya dengan jari kelingkingnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Jangan salah paham, aku tidak bermaksud meremehkanmu, aku hanya tidak ingin menindas orang yang terluka parah. Meskipun kata-katanya enak didengar, sikapnya membuat siapapun yang melihatnya marah. Karena sikap seperti ini lahir dengan semacam penghinaan. Pemuda itu menghancurkan pil penyembuh dan meraung, siapa yang kau pandang rendah. Sekalipun aku terluka parah, aku masih bisa melawanmu selama 300 ronde. Ledakan. Saat suaranya jatuh, pemuda itu mengaktifkan dua seni dewa yang sempurna dan menyerang Qin Yi dengan agresif. Mengapa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Qin Yi mengangkat alisnya. Ledakan. Saat dia melambaikan tangannya, satu demi satu naga emas muncul. Totalnya ada 99, dan mereka mengguncang sekeliling. Mereka membentuk formasi pembunuh besar yang membawa kekuatan mengerikan saat mereka menyerang ke depan. Bahkan kekosongan dalam penghalang pun mulai bergetar. 4356. Seni ilahi yang sempurna. Saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mu Qing bergumam. Ada banyak sekali seni ilahi di dunia. Wajar saja jika anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, seni ilahi anak ini telah melampaui batas seni ilahi yang sempurna. Seni ilahi ini hampir setengah langkah ke tingkat seni ilahi yang menantang surga. Qin Fei yang melirik 99 naga emas dan tersenyum tipis. Sekarang, terlalu mudah baginya untuk mengetahui tingkatan mantra dewa. Dia bisa mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Mengaum. Naga itu meraung. Susunan pembunuh yang dibentuk oleh 99 naga emas membanjiri langit dan melesat ke arah dua Divine Arts sempurna milik pemuda itu. Diiringi suara keras yang memekakan telinga, dua Divine Arts sempurna itu runtuh di tempat. Arai pembunuh naga emas tiba di depan pemuda itu. Mata pemuda itu penuh amarah dan putus asa. Tapi tiba-tiba, susunan pembunuh berhenti setengah meter dari pemuda itu. Pemuda itu begitu ketakutan hingga ia langsung mengompol di celana. Sudah ku bilang untuk istirahat dulu, tapi kau tidak percaya. Qin Yi menghela nafas. Dengan lambayan tangannya, Golden Dragon Killing Arai pun sirna. Anak ini sangat baik hati. Dia tidak membunuh pihak lain, tapi sikapnya benar-benar pantas dipukul, sama sepertimu. Mu Qing mentransmisikan suaranya. Katakan saja, jangan seret semuanya kepadaku. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dia sangat puas dengan kinerja Qin Yi. Karena setidaknya dia tidak menindas yang lemah. Berikutnya, Qin Yi menatap orang-orang di langit di atas pulau-pulau besar dengan tatapan lesu. Dia tampak sangat tidak tertarik. Namun, pada saat ini, rasa krisis melanda. Pemuda yang lumpuh di kehampaan itu tiba-tiba memiliki jejak kebencian di matanya. Dia mengeluarkan artefak ilahi dan bergegas menuju Qin Yi. Ini adalah artefak dewa tingkat tertinggi, dan ketajamannya menyapu langit. Serangan diam-diam. Alis Qin Yi tiba-tiba terangkat, lalu berbalik dan langsung melancarkan pukulan. Langsung. Di bawah tatapan terkejut dari murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yi hanya mengandalkan satu pukulan untuk menghancurkan artefak ilahi tingkat tertinggi di tangan pemuda itu. Seberapa kuat tubuh fisik dan kekuatannya. Dia menghancurkan artefak dewa tingkat tertinggi hanya dengan satu pukulan. Saya pikir kekuatan tubuh fisiknya telah melampaui tingkat artefak dewa tingkat tertinggi. Semua orang tercengang. Pemuda yang berdiri di seberang Qin Yi juga tercengang. Langsung. Dia mulai gemetar. Menghancurkan artefak dewa tingkat tertinggi dengan tangan kosong, tubuh jasmani ini terlalu kuat. Inikah kekuatan si aneh kecil ini? Qin Yi dan yang lainnya selalu bersikap rendah hati di Istana Kaisar Manusia. Oleh karena itu, selain dari jajaran atas Istana Kaisar Manusia, para murid di bawah tidak tahu banyak tentang kekuatan mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Yi. Suara mendesing. Qin Yi melangkah maju dan mendarat di depan pemuda itu. Dia mencengkeram leher pemuda itu dan menggantungnya di udara seperti anak ayam kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya amarah? Katakan padaku, aku pernah mengalah padamu sebelumnya. Aku tidak ingin membuat keadaan menjadi terlalu buruk bagimu. Kelima jarinya terus mengerahkan tenaga. Wajah pemuda itu memerah karena ia terus-menerus meronta. Ia hampir mati lemas. Kamu tidak bisa membunuh orang. Qin Yi, yang menyaksikan pertempuran itu, mendengus dingin. Cih! Qin Yi melotot ke arah Qin Li dengan ketidakpuasan, namun dia juga mengendurkan tangannya dan melemparkan pemuda itu keluar dari pesona. Dia tampaknya agak takut terhadap Qin Li. Tapi itu benar. Dengan tatapan mata tajam Qin Li, siapa yang tidak takut? Terlebih lagi, mereka adalah saudara yang tumbuh bersama. Qin Yi lebih mengenal karakter Qin Li daripada siapapun. Saya akan menantangmu. Seorang murid dari negara surga ke-9 tiba-tiba berdiri dan menyerbu ke dalam pesona bagaikan kilat. Penyelesaian minor negara surga ke-9. Sepertinya aku harus memberimu tiga gerakan. Qin Yi mengamati murid itu. Jangan sombong. Murid dari tahap ke-9 surga itu tertawa marah dan mengaktifkan seni ilahi tambahan. Seperti hantu, dia muncul di belakang Qin Yi dalam sekejap dan melemparkan pukulan ke kepala Qin Yi dari sudut yang sangat sulit. Itu saja. Qin Yi tertawa dan juga mengaktifkan seni ilahi tambahan dan menghindar seperti kilat. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari muridnya. Ini. Seni ilahi pembantu yang sempurna. Tuan awan tertinggi, Tuan binatang, murid ini tidak yakin. Mengapa kau memberinya begitu banyak seni ilahi yang kuat? Murid itu segera menatap ke arah Supreme Cloud dan Beast Lord lalu berteriak dengan marah. Sang penguasa binatang dan sang penguasa binatang saling berpandangan dengan ekspresi polos. Baik Qin Yi maupun Qin Li dan yang lainnya, mereka semua telah membantunya secara pribadi. Faktanya, tidak seorang pun akan mempercayainya jika mereka mengatakannya lantang. Seni ilahi yang dikuasai saudara-saudari ini semuanya dipahami sendiri. Jangan bicara omong kosong. Ini pemahaman saya sendiri. Qin Yi mengerutkan kening. Dia benci kalau orang mengatakan dia mengandalkan koneksinya. Apa? Pemahaman anda sendiri? Bukan hanya murid yang berdiri di seberang Qin Yi, bahkan murid-murid yang berada di udara di atas pulau pun tidak percaya. Mustahil. Dia sekuat itu. Bahkan Mu Qing pun terkejut. Saya juga tidak dapat mempercayainya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika Qin Yi benar-benar memahami semua seni ilahi ini, maka itu memang mengejutkan. Karena bahkan dia tidak bisa melakukan ini saat itu. Meskipun dia juga telah memahami seni ilahiyah dan meningkatkan level seni ilahiyahnya, sebagian besar di antaranya, seperti seni Phoenix Api dari Pulau Naga Ilahi, diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Aku tahu tidak akan ada seorang pun yang percaya padaku sekalipun aku mengatakannya. Tapi ini adalah kebenaran. Qin Yi melangkah maju dan menggunakan seni ilahi tambahan yang sempurna untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Murid itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan terluka para oleh pukulan itu. Dia memang kuat. Dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya dan kecepatannya untuk menekan mereka yang berada di alam surga kesembilan awal. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Saudara-saudari ini tidak mengecewakannya. Mereka juga tidak mengecewakan darah naga emas ungu yang mengalir di tubuh mereka. Berikutnya, Qin Yi hanya berada di tingkat setengah kesembilan surga, tetapi dia telah dengan mudah memenangkan puluhan pertempuran. Dia bahkan mengalahkan beberapa murid di negara surga kesembilan besar selama periode ini. Yang paling penting. Dari awal hingga akhir, Qin Yi tidak terluka sama sekali. Benar-benar monster. Tanganku gatal ingin bertarung. Tiba-tiba. Terdengar ledakan tawa. Seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar selangkah demi selangkah dari ras manusia. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter. Rambutnya yang hitam tebal berkibar meskipun tidak ada angin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan dan ganas, seperti binatang buas yang ganas. Wang Si Yu. Ini adalah 100 murid jenius teratas dari Istana Kaisar Manusia Utara. Aku tidak menyangka dia akan datang kali ini. Kudengar kultivasinya telah mencapai puncak alam surga kesembilan dan dia hanya selangkah lagi menuju alam setengah abadi. Semua orang langsung mulai berbisik-bisik. Wang Yu Er menatap Wang Si Yu dan tiba-tiba berkata, Kamu berada di puncak alam surga kesembilan. Bukankah agak sedikit mengganggu untuk menantang alam surga setengah kesembilan? Kakak senior Yu Er, itu agak keterlaluan. Kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bahkan para junior brother dan sister di Gritter Ninheavenstead tidak sebanding dengan monster kecil ini. Mungkin aku, di pick Ninheavenstead, juga tidak bisa mengalahkannya. Wang Si Yu terkekeh. Wang Yu, Er mengangkat alisnya. Perbedaan antara keadaan setengah kesembilan surga dan keadaan puncak kesembilan surga nyaris satu alam. Namun, aturan kompetisi tidak mengatakan bahwa mereka tidak dapat menantang. Apa yang harus dilakukan? Hubungan antara Wang Yu, Er dan Qin Fei yang jelas bagi semua orang. Jadi selama bertahun-tahun, dia telah merawat saudara-saudari Qin Fei yang seolah-olah mereka adalah miliknya sendiri. Kakak Yu Er, jangan khawatirkan aku. Qin Yi menyeringai pada Wang Yu Er lalu menatap Wang Si Yu. Aku mengaku kalah. Apa? Mengakui kekalahan. Wang Si Yu tercengang. Yang lain juga tercengang. Bagaimana mungkin dia mengaku kalah sebelum kompetisi dimulai? Terlebih lagi, dia telah memenangkan puluhan pertandingan berturut-turut. Jika dia bertahan, itu akan menjadi seratus pertandingan berturut-turut. Qin Yi mengabaikan tatapan semua orang dan berjalan langsung keluar dari penghalang dan kembali ke Wang Yu Er. Qin Li menatap Qin Yi dan berkata dengan acuh tak acuh, pilihan ini sangat rasional. Sebelumnya aku sedikit khawatir kamu akan bersikap impulsif dan menerima tantangannya. Kakak, apakah selama ini aku adalah adik yang konyol di matamu? Wang Si Yu ini, aku memang punya keyakinan untuk mengalahkannya, tapi aku juga mungkin akan terluka. Kalau begitu, bukankah kekuatan garis keturunan kita akan terekspos? Qin Yi memandang Qin Li dengan tidak senang. Ketika Qin Li mendengar ini, senyum muncul di wajahnya yang acuh tak acuh, tetapi dia segera menutupinya. Dia melirik ke enam saudara laki-laki dan perempuannya dan bertanya, apakah kalian menginginkan hadiah untuk juara pertama? Apapun! Qin Xi'an mengangkat bahu, seolah dia tidak tertarik sama sekali. Wajah Qin Li menjadi gelap. Tidak peduli apapun, anak ini selalu bersikap acuh tak acuh. Dia berkata dengan marah, pergilah dan dapatkan seratus korek api pertama berturut-turut. Hah! Qin Xi'an tertegun dan mengerutkan kening. Kenapa aku? Kamu tidak mengatakan apapun? Apapun boleh. Jangan bicara omong kosong. Pergilah! Qin Li menendang dengan kuat, Qin Xi'an langsung terhuyum dan berlari keluar. Bajingan, orang macam apa yang melakukan serangan diam-diam dari belakang. Qin Xi'an menoleh dan melotot ke arah Qin Li. Untuk ini, Qin Li tidak berekspresi. Nanti aku selesaikan masalah ini denganmu. Qin Xi'an menatapnya tajam, lalu mengaktifkan teleportasi dan melangkah ke penghalang. Dia menatap Wang Si Yu dan berkata, seorang jenius yang berada di peringkat seratus teratas benar-benar datang untuk menindas orang yang berada di alam surga kesembilan. Kau benar-benar mengesankan, ayolah, jangan buang-buang waktuku. Semoga saja kamu bisa tetap bersikap sombong seperti ini nanti. Wang Si Yu terkekeh. Memadamkan. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan Qin Xi'an. Seni bantu ilahi yang terbaik. Beranikah kau mengeluarkan ini dan mempermalukan dirimu sendiri? Wajah Qin Xi'an penuh dengan penghinaan. Saat dia melangkah keluar, dia juga menghilang dari pandangan Wang Si Yu. Kecepatan ini berkali-kali lipat lebih cepat dari Wang Si Yu. Dengan baik. Segera. Suara tamparan yang keras terdengar. Wang Si Yu terbang di tempat, dan ada bekas telapak tangan yang menarik perhatian di wajahnya. Gumpalan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Itu sebenarnya adalah seni bantu ilahi yang menantang surga. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Wang Si Yu juga menatap Qin Xi'an dengan marah. Dengan kekuatan ini, kamu bisa masuk dalam peringkat 100 teratas. Dengan ini kau berani datang menemui saudaraku. Tidakkah kamu tahu kalau aku orang yang protektif? Niat membunuh melonjak di mata Qin Xi'an. Dia menginjak seni dewa tambahan yang menentang surga dan memukul Wang Si Yu dengan keras. Hanya dalam waktu singkat. Wang Si Yu dipukuli sampai babak belur. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Tubuhnya berlumuran darah dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. 4357. Sangat kuat. Aku tidak menyangka kekuatan Qin Xi'an begitu dahsyat. Bahkan Wang Si Yu tidak bisa melawan di depannya. Dia orang yang tidak suka menonjolkan diri. Hati semua orang sedang kacau. Seorang murid jenius yang masuk dalam 100 teratas dipukuli hingga mencapai kondisi seperti itu. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang berani mempercayainya? Mu Qing berkata melalui telepati, Qin tua, melihat mereka, apakah kamu merasa murid ini telah melampaui gurunya? Ya. Qin Fei yang tidak menyangkalnya. Saudara-saudarinya ini memang lebih kuat daripada dia saat itu. Tentu saja. Bukan tanpa alasan mereka menjadi begitu kuat sekarang. Ini karena Istana Dewa Naga saat itu, baik itu lingkungan kultifasinya maupun berbagai sumber dayanya, tidak dapat dibandingkan dengan Istana Kaisar Manusia saat ini. Ah! Terdengar teriakan kesakitan, Wang Si Yu ditendang keluar dari penghalang roh oleh Qin Xi'an dan berguling-guling dengan menyedihkan di kehampaan. Karena aku sudah bergerak, maka aku akan bersikap sombong untuk sementara waktu. Selain 100 jenius teratas, jangan ikut bersenang-senang. Qin Xi'an menatap orang-orang yang berdiri di atas Pulau Kesepuluh dan melambaikan tangannya. Kalian semua bisa datang satu per satu. Pulau Kesepuluh dulunya merupakan ladang pengobatan dan cadangan sumber daya di Istana Dewa Naga. Tapi sekarang, seiring bertambahnya jumlah murid di Istana Kaisar Manusia, Pulau Kesepuluh telah menjadi tempat tinggal para murid. Namun, tidak mudah untuk memasuki Pulau Kesepuluh. Seseorang harus memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa. Dengan kata lain, semua murid di Pulau Kesepuluh adalah pilar masa depan Istana Kaisar Manusia. Pada saat ini juga, Qin Xi'an ingin menantang elit dari para elit di Pulau Kesepuluh, yang disebut sebagai 100 murid teratas. Qin Xi'an, teknik tambahan ilahi yang menantang surga. Biarkan aku mencicipinya. Wah! Aura mengerikan meletus. Seorang pemuda berjubah ungu menyerbu dan mengaktifkan teknik ilahinya. Aura ilahinya mengguncang sekelilingnya. Teknik ilahi yang menantang surga. Dia adalah Li Tian Xing. Dia adalah murid jenius puncak alam sembilan surga yang menduduki peringkat 79. Sesuai rumor yang beredar, dia telah menguasai teknik dewa yang menentang surga. Semua orang berbisik. Namun, Qin Xi'an memasang ekspresi meremehkan. Garis-garis cahaya darah muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi naga darah ganas yang mengelilinginya. Aura naga dan aura pembunuh melonjak. Aura ini, sebenarnya adalah seni dewa yang menentang surga. Para pengikut di Istana Kaisar manusia menatap naga darah yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya dengan tak percaya. Dia telah menguasai dua seni ilahi yang menantang surga. Di antara mereka, bahkan ada seni dewa yang menentang surga. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Ledakan. Setelah beberapa ronde, Li Tian Xing memuntahkan darah dan terbang meninggalkan medan perang dalam keadaan menyedihkan. Berikutnya. Berikutnya. Dalam waktu kurang dari satu jam, Qin Xi'an dengan mudah memperoleh seratus kemenangan berturut-turut. Tidak ada yang menandinginya. Aku pergi. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih tinggal di pulau pertama. Bukankah dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Semua orang sangat tidak puas. Tidak buruk. Meskipun Qin Li dan yang lainnya berdiri di belakang Wang Yu, er sekarang, mereka sebenarnya tinggal di pulau pertama. Kekuatan keseluruhan pulau pertama adalah yang terlemah di antara semua pulau utama di Istana Kaisar manusia. Meskipun ada rumor bahwa mereka semua adalah jenius yang mengerikan, rumor hanyalah rumor. Dia belum pernah melihat mereka dengan mata kepalanya sendiri. Melihatnya sekarang, sungguh menakjubkan. Saya tidak tahu. Kami tidak akan berkomentar banyak. Qin Xian menyeringai dan menatap para jenius di pulau ke-10. Maaf, aku tidak sengaja mengungkapkan kekuatanku. Lain kali, aku akan ingat untuk menjaga kekuatanku. Para jenius yang dikalahkan tampak tidak senang pada wajah mereka. Salam hormat saudara Xian. Teriakan keras pun terdengar. Qin Xian menoleh ke arah pulau pertama dan melihat seorang pemuda melambaikan tangan padanya. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, kurang ajar. Panggil aku paman. Minggir. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Suara ini. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling bertukar pandang. Mengapa kedengarannya begitu familiar? Mereka menoleh untuk melihat, dan sedikit ekspresi terkejut tampak di wajah mereka. Mengapa harus anak ini? Pemuda narsis yang mereka temui di kota Naga Suci itulah yang memberi mereka rasa keakraban yang aneh. Dia kenal Qin Xian. Qin Xian, dan dia memanggilnya paman. Apakah dia benar-benar keturunan salah satu teman lama kita? Mu Qing mengerutkan kening. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu menoleh ke arah Sangguan Kiyu dan Nona Perilangit, lalu bertanya, siapa anak itu? Keduanya menoleh. Nona Perilangit menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, hendak berbicara. Namun, Sangguan Kiyu tiba-tiba menghentikannya dan berkata kepada Qin Fei Yang, tebak saja. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Jika aku bisa menebak, mengapa aku harus bertanya padamu? Nona Perilangit memandang Sangguan Kiyu dengan curiga. Mu Qing menoleh ke arah Nona Perilangit dan berkata dengan putus asa, jangan bilang kau tidak mengenalnya. Dia memanggilmu bibi. Itu bukan urusanmu. Nona Perilangit mendengus. Hah! Pada saat ini, pemuda itu juga memperhatikan Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya duduk di platform batu di pintu keluar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bibi dan bibi duduk bersama mereka? Mereka tampaknya bukan murid istana kaisar manusia. Pemuda itu bergumam dan terbang menuju platform batu. Pada saat yang sama, Qin Xian juga meninggalkan penghalang dan mendarat di samping Qin Li. Dia berkata dengan tidak senang, apakah kamu puas sekarang? Kamu jelas lebih kuat dariku, tetapi kamu tidak ingin naik dan membiarkanku menjadi pusat perhatian. Kamu punya masalah dengan itu. Qin Li mengangkat alisnya. Anda! Jika saja kau bukan saudaraku, aku pasti sudah menghajarmu. Qin Xian meraung marah. Saudara Xian, bisakah kamu mengalahkan Saudara Li? Pertanyaan Qin Yi yang tak terduga membuat Qin Xian merasa patah semangat. Walaupun bajingan ini sombong dan kejam, dia sebenarnya kuat. Pemuda itu mendarat di panggung batu dan berlari ke sangguan Qiyu dan Nona Perilangit sambil tersenyum. Kapan kalian datang? Dan mengapa kamu bersama mereka? Kau kenal mereka? Nona Perilangit merasa curiga. Aku bertemu mereka di kota Naga Suci belum lama ini. Pemuda itu menganggup dan berbisik di telinga Nona Perilangit. Bibi, percayalah, mereka tidak terlihat seperti orang baik. Bibi harus berhati-hati. Aku pun berpikir begitu. Nona Perilangit menganggup. Mu Qing menatap keduanya tanpa berkata apa-apa dan berkata dengan tidak senang, tidak bisakah kalian berbicara secara rahasia dan berpura-pura bahwa kita tidak ada. Kau dapat mendengarnya dengan suara serendah itu. Pemuda itu menatap Mu Qing dengan heran. Mu Qing memutar matanya. Qin Fei yang melirik pemuda itu. Semakin dia menatapnya, semakin dia merasa familiar. Namun, sangguan Qiyu jelas berusaha membuatnya tetap penasaran. Dia benar-benar tidak berdaya. Dia menatap Qin Li dan yang lainnya lagi. Meskipun Qin Li, Qin Yun, Qin Wan, Qin Zi, dan Qin Yi tidak naik, tidak sulit untuk melihat bahwa kekuatan Qin Li dan empat lainnya pasti luar biasa dari kinerja Qin Yi dan Qin Xian. Langsung. Dia tersenyum tipis, berdiri dan menatap Mu Qing. Sudah waktunya, ayo pergi. Kau mau pergi? Mu Qing tercengang. Apa yang menarik dari permainan kecil semacam ini? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa? Pertarungan antara murid-murid jenius Istana Kaisar Manusia hanyalah permainan kecil. Orang ini terlalu sombong. Pemuda itu menatap Qin Fei yang dengan bingung. Kau tidak terlihat seperti orang hebat. Apa kau tidak takut dihajar oleh kesombongan seperti itu? Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Sangguan Qiyu melotot ke arah pemuda itu lalu ikut berdiri. Pemuda itu menggaruk kepalanya dan menatap Nonapri. Apa yang sedang terjadi? Nonapri pun tersenyum pahit. Dia tidak dapat memahami perilaku Sangguan Qiyu saat ini. Siapa yang melukai murid kita? Tapi pada saat ini, hal ini disertai dengan teriakan yang kejam. Sosok kecil melesat masuk dari pintu masuk bagaikan kilat dan menyapu kepala Qin Fei Yang dan yang lainnya, langsung menuju ke Supreme Cloud dan ras binatang di langit. Hmm. Qin Fei Yang menatap punggung orang ini dan merasa agak familiar. Orang ini tingginya hanya sekitar setengah meter dan tampak berusia sekitar lima atau enam tahun. Ia mengenakan dudou merah dengan lonceng yang berdenting di lehernya. Ia tampak merah jambu dan gemuk, seperti boneka pembawa keberuntungan. Namun, namun, tubuhnya memancarkan aura yang sangat mengejutkan dan kejam. Bocah setan kecil. Sangguan Qiyu mengirimkan suaranya. Bocah setan kecil. Qin Fei Yang sedikit tertegun. Ia mencoba mengingat sejenak dan tiba-tiba mengerti. Ia berkata sambil tersenyum, jadi itu dia. Saat itu, demi menghadapi para naga, dia menggabungkan kekuatan dengan beberapa ahli alam abadi setengah langkah. Orang-orang tersebut adalah lelaki tua bersepatu jerami, perempuan tua berjubah hijau, lelaki kekar, pasangan parubaya, dan sekarang si bocah iblis kecil. Dia ingat bahwa mereka telah membentuk aliansi di hutan iblis ilahi di neraka Raja Neter. Meskipun dia mengenal mereka dan pernah bertempur berdampingan, dia tetap tidak tahu nama-nama mereka. Namun, dia selalu berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena bantuan mereka, tidak akan semudah ini mengalahkan naga. Dia tidak menyangka akan bertemu pria ini lagi. Dia juga memiliki kesan yang mendalam tentang si bocah setan kecil. Meskipun si bocah iblis kecil tampak seperti anak kecil, namun si lelaki tua bersepatu jerami dan yang lainnya sangat takut kepadanya saat itu. Sepertinya ada masalah lagi. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Masalah. Qin Fei Yang tertegun dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia menoleh untuk melihat sangguan Kiyu dan menemukan bahwa sangguan Kiyu tampaknya sedang menatap bocah iblis kecil itu dengan sedikit jijik. Apa yang sedang terjadi? Si bocah iblis kecil adalah kawan yang pernah berjuang berdampingan. Mengapa dia bersikap seperti itu? Qin Fei Yang menatap nona peri lagi dan mendapati nona peri menatap bocah iblis kecil dengan cara yang sama. Meskipun kalian berjuang berdampingan untuk menghancurkan para naga saat itu, karena hal inilah Little Demon Boy menjadi sombong dan tidak menganggap serius siapapun. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun kepada Supreme Cloud dan Supreme Beast. Namun di masa lalu, Supreme Cloud dan Supreme Beast lebih kuat darinya, jadi dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Namun setengah tahun yang lalu, kultivasi bocah iblis kecil juga telah menembus alam abadi, yang setara dengan awan tertinggi dan binatang tertinggi, jadi dia menjadi semakin tidak bermoral. Sangguan Qiu menghela nafas. Mendengar ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sedangkan untuk Tuan Tua Yezong, Anda juga tahu karakternya. Dia menghargai hubungan dan murah hati serta baik hati. Selama Anda tidak membuat terlalu banyak masalah, dia tidak akan terlibat. Jadi, tanpa kendali dari Tuan Tua Yezong, binatang tertinggi dan awan tertinggi tidak dapat melakukan apapun padanya. Sekarang, dia pada dasarnya tidak memiliki hukum di dunia kuno. Sangguan Qiu mengirimkan suaranya. Qin Fei Yang mendonga ke arah bocah iblis kecil sambil mengerutkan kening. Ia tidak menyangka si bocah iblis kecil akan menjadi seperti ini. Dia kecewa, tapi tidak terlalu kecewa. Karena dia tidak banyak berinteraksi dengan si bocah iblis kecil sama sekali. Dia bahkan tidak tahu banyak tentang karakter si bocah iblis kecil. Dia hanya tahu bahwa si bocah iblis kecil adalah orang yang kasar. Barangkali, si bocah setan kecil adalah orang seperti itu. Dengan kata lain, memang begitulah sifatnya. Namun, tingkah laku si bocah setan kecil membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dapat dimengerti kalau dia sombong. Lagipula, tidak semua orang memiliki karakter yang sama seperti Yezong. Tetapi, bukankah seharusnya ada batas dalam mengambil pujian dan bersikap sombong? 4358 Di langit, anak iblis kecil berdiri berhadapan dengan Supreme Cloud dan Supreme Beast, tampak agresif. Anak iblis kecil, apa yang kau lakukan di sini? Supreme Cloud mengerutkan kening. Bukankah aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas tadi? Muridku diganggu, jadi aku datang kepadamu untuk meminta penjelasan. Kata anak iblis kecil dengan marah. Murid. Supreme Cloud dan Supreme Beast saling berpandangan dan berkata dengan curiga, Murid mana yang sedang kamu bicarakan? Mengapa kami tidak tahu bahwa kamu memiliki murid? Apakah saya perlu melaporkan kepada anda apa yang saya lakukan? Anak iblis kecil itu mencibir. Tidak. Anda harus menjelaskannya dengan jelas. Bagaimana anda ingin kami memberikan penjelasan jika anda tidak tahu? Jejak kemarahan merayapi alis Supreme Cloud. Semua orang begitu akrab satu sama lain. Mengapa Supreme Cloud dan Supreme Beast tidak tahu siapa murid Little Demon Child? Mu King bingung. Belum lagi Supreme Cloud dan Supreme Beast, kami pun tidak tahu. Sangguan Kiyu dan Nonapri menggelengkan kepala. Pemuda yang berdiri di samping keduanya juga bingung. Belum pernah dengar siapa murid Little Demon Child? Menguasai. Tiba-tiba. Sebuah suara terdengar. Seorang pemuda berlumuran darah berlari ke sisi anak iblis kecil bagaikan kilat. Orang ini adalah Wang Siyu. Sebelumnya, dia ingin menggertak Qin Yi dengan basis kultifasi alam surga ke-9-nya, tetapi dia dipukuli oleh Qin Xian. Itu dia. Sangguan Kiyu dan Nonapri tercengang. Bagaimana mungkin, dia adalah murid anak iblis kecil. Apa yang sedang terjadi? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Supreme Cloud dan Supreme Beast juga sama. Melihat Wang Siyu yang berdiri di samping Little Demon Child, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Anak iblis kecil memandang Wang Siyu dan berkata, Apakah kamu baik-baik saja? Ya, saya hampir kehilangan separuh hidup saya. Wang Siyu tampak sedih. Cahaya dingin melintas di mata anak iblis kecil. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan menyerahkannya kepada Wang Siyu. Terima kasih, Guru. Wang Siyu mengambil pil penyembuh itu dan merasakan tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Kau tidak menduganya? Bukan. Tuanku adalah anak iblis kecil yang terkenal. Itu tidak bagus. Kin Yun berbisik. Aku tidak menyangka Wang Siyu menjadi muridnya. Kalian pergilah duluan, aku akan mengurusnya. Wang Yurer menyampaikan suaranya kepada Kin Li dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Tidak. Kami tidak dapat melibatkan Anda. Kin Li menggelengkan kepalanya. Itu benar. Aku bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Aku telah memukul Wang Siyu. Jika anak iblis kecil ini merasa tidak puas, dia bisa menyerangku. Kin Siyan mengangguk. Jangan biarkan emosi memengaruhi keputusanmu. Jika dia tahu identitasmu, tidak apa-apa, karena itu pasti akan membuat kakakmu malu. Tapi sekarang, dia tidak tahu. Kau telah berada di alam kuno selama bertahun-tahun. Kau seharusnya tahu apa yang mampu dilakukannya. Mereka yang menyinggung perasaannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Wang Yurer berpikir dalam hati. Tetapi, Kin Li mengerutkan kening. Wang Yurer berkata dengan marah, Tapi apa? Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Ayo maju. Baiklah. Kin Li mengangguk. Tapi pada saat ini, Wang Siyu tiba-tiba menunjuk ke arah Kin Siyan dan berkata dengan kesal, Tuan, itu dia. Anak iblis kecil segera menatap Kin Siyan. Ekspresi wajah Wang Yuer berubah. Dia melangkah maju dan berteriak tanpa menoleh ke belakang. Ayo pergi. Kin Li melambaikan tangannya, menggulung saudara-saudaranya, dan berbalik untuk pergi. Wang Yuer, apakah kamu ingin melindungi mereka? Niat membunuh melonjak di mata anak iblis kecil. Anak iblis kecil, aku sarankan kamu untuk tidak membunuh mereka. Lagi pula, ini hanya kompetisi antar murid. Sekarang kau di sini untuk menindas yang lemah. Tidakkah kau pikir itu merendahkan statusmu sebagai anak iblis kecil? Wang Yuer tidak mau kalah. Matanya memancarkan cahaya dingin. Lidahmu tajam sekali. Apa kau pikir aku takut padamu karena kau adalah kerabat Kin Feiyang? Anak iblis kecil itu sangat marah. Aura mengerikannya berubah menjadi semburan air yang tak terlihat, dan langsung melesat ke arah Wang Yuer. Engah. Wang Yuer memuntahkan darah di tempat. Wajahnya pucat. Kakak Yuer. Kin Li dan yang lainnya yang telah melarikan diri, segera kembali ke sisi Wang Yuer. Wajah mereka penuh dengan kekhawatiran dan kemarahan. Anak iblis kecil, jangan pergi terlalu jauh. Supreme Cloud dan Supreme Beast juga melangkah keluar dan berdiri di depan Wang Yuer dan Kin Li, memelototi anak iblis kecil. Anak iblis kecil memandang Supreme Cloud dan Supreme Beast dan berkata, apakah kalian bertekad untuk melindungi mereka? Ada pemenang dan pecundang dalam kompetisi. Sekarang muridmu tidak sebaik yang lain. Siapa yang bisa kau salahkan? Jika Anda tidak ingin dia terluka, jangan biarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi. Kata Supreme Cloud dengan suara rendah. Kau tahu ini sebuah kompetisi. Bukankah sebuah kompetisi seharusnya berhenti ketika sudah berakhir? Mengapa kau memukulinya seperti ini? Anak iblis kecil itu berteriak. Kin Li menatap anak iblis kecil itu dan berkata dengan suara rendah, bukankah Wang Siyu memikirkan hal ini ketika dia hendak menindas saudaraku. Dia berada di puncak alam surga ke-9. Bagaimana mungkin dia berani menantang alam surga ke-9 yang setengah langkah? Itu benar. Kau seharusnya pergi dan memberi muridmu pelajaran daripada mencari masalah dengan kami, kata Yezichen. Kin Zi, seorang pria yang tidak banyak bicara, juga berbicara, dengan cahaya dingin di matanya. Tetapi apakah saudaramu terluka? Anak iblis kecil itu bertanya. Kin Li berkata, itu karena saudaraku mengaku kalah. Mengakui kekalahan. Dia bisa melakukan hal seperti itu tanpa rasa hormat. Jelas dia tidak berbakat. Anak iblis kecil itu mencibir. Apakah tamu? Kin Yi melotot ke arah anak iblis kecil. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Hanya orang tak berguna yang bisa menyerah tanpa perlawanan. Anak iblis kecil itu mencibir. Kin Yi sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, Ya, 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 aku memang orang yang tidak berguna, tapi bagaimana dengan muridmu? Dia punya harga diri. Dia dipukuli karena kekurangan kekuatan, dan sekarang anda datang untuk mencari keadilan baginya. Apakah ini yang disebut harga diri? Saya khawatir dia lebih malu daripada saya sekarang. Beraninya kau mempermalukan aku? Wajah Wang Siu tampak garang, dan dia berteriak, Tuhan, dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Bunuh dia. Anak iblis kecil menatap Kin Yi, matanya memancarkan niat membunuh. Supreme Cloud melirikin Fei Yang yang duduk di panggung batu, lalu menatap anak iblis kecil dan berkata, Sebagai teman lama, saya dengan hormat menyarankanmu untuk tidak membuat masalah di sini. Apakah kamu mengancamku? Si anak iblis kecil menatap Supreme Cloud. Tidak. Saya menasihatimu karena kebaikan hati. Jika kamu tidak mau mendengarkan, anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Dan, jika kau benar-benar ingin membunuh mereka, aku tidak akan menghentikanmu. Lakukan saja sesukamu, kata Supreme Cloud dan mundur ke samping. Sudut mulut Supreme Beast sedikit terangkat, dan dia juga mundur ke samping. Dia menatap Wang Yuer dan berkata, Yuer, mundurlah. Hah? Wang Yuer menatap Supreme Beast dengan bingung. Apa maksudnya? Anak iblis kecil tidak mengetahui identitas Kin Lee dan yang lainnya, tetapi awan tertinggi dan binatang tertinggi keduanya mengetahuinya. Kalau bicara secara logika, bukankah seharusnya mereka melindungi mereka dengan sekuat tenaga? Mengapa mereka tidak peduli sekarang? Percayalah pada kami. Supreme Cloud tersenyum diam-diam. Mendengar ini, Wang Yuer makin bingung, tetapi melihat kedua orang itu yang percaya diri, dia akhirnya mundur ke samping dengan gugup. Tingkah laku yang tidak biasa dari Supreme Cloud, Supreme Beast, dan Wang Yuer membuat si anak iblis kecil kebingungan sejenak. Apa maksudnya? Apakah mereka benar-benar mengira dia tidak berani melakukannya? Ledakan. Auranya meraung. Dia menyapu ke depan Kin Lee, mengangkat tangannya, dan menamparkan kepala Kin Lee. Ini harga yang harus dibayar karena memprovokasiku. Mati saja. Wang Siyu tertawa sinis. Tetapi itu juga terjadi pada saat ini. Kin Feiyang, yang tengah duduk di peron, tiba-tiba bangkit, dan saat dia melangkah maju, mengaktifkan momen waktu, dan langsung mendarat di depan Kin Lee. Sangat cepat. Supreme Cloud dan Supreme Beast telah memperhatikan Kin Feiyang. Oleh karena itu, mereka telah melihat keseluruhan proses dengan mata mereka sendiri. Kecepatan ini terlalu cepat bagi mereka untuk mengejarnya. Siapa ini? Pada saat yang sama. Yang lainnya juga melihat Kin Feiyang, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Wajah anak iblis kecil juga sedikit berubah, tetapi melihat wajah Kin Feiyang yang tidak dikenalnya, dan aura yang dipancarkannya tidak kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Mengikuti dengan saksama. Telapak tangan yang diarahkan ke Kin Yi diarahkan ke Kin Feiyang. Kin Lee dan yang lainnya juga menatap punggung Kin Feiyang dengan heran. Siapa orang ini? Dia tidak takut pada anak iblis kecil yang melindungi mereka. Momen berikutnya. Suatu pemandangan yang menakjubkan muncul. Mereka melihat bahwa pemuda aneh dengan penampilan biasa dan aura lemah ini benar-benar mengangkat tangannya yang besar dan dengan mudah meraih lengan anak iblis kecil tanpa menimbulkan masalah apapun. Bagaimana ini mungkin? Orang yang paling terkejut adalah anak iblis kecil. Dia memiliki kultivasi alam mayat hidup kesempurnaan agung. Bahkan jika dia juga seorang ahli alam mayat hidup kesempurnaan agung, mustahil untuk meraih pergelangan tangannya dengan mudah. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, dan emosimu kini membaik. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Dengan sedikit kekuatan dari kelima jarinya, pergelangan tangan anak iblis kecil itu hancur di tempat dengan suara retakan. Darah mengalir dan mewarnai kehampaan menjadi merah. Mustahil. Semua orang yang hadir tercengang. Anak iblis kecil, yang kekuatannya sebanding dengan Supreme Cloud dan Supreme Beast, begitu rentan di depan orang ini. Kakak Kiyu, apa yang terjadi? Siapa dia? Nona Pri menoleh ke arah sangguan Kiyu dan bertanya. Dia terlalu kuat. Anak iblis kecil yang menakutkan itu lemah seperti anak ayam di hadapan orang ini. Sangguan Kiyu tersenyum tanpa berkata apa-apa. Melihat ketujuh orang yang berdiri di belakang Qin Fei Yang, dia bergumam, kalian benar-benar beruntung memiliki saudara yang begitu baik. Melihat anak setan kecil lagi. Dia mundur beberapa langkah dengan ngeri dan menatap Qin Fei Yang. Siapa kamu? Mungkinkah itu Yezong? Tidak. Jika itu Yezong, dia tidak akan mengubah penampilannya. Mungkinkah keempat benda lama itu? Empat benda kuno yang ia maksud adalah empat penjaga dunia kuno. Tapi itu tidak benar. Dia mengenal keempat penjaga, dan mereka tidak pernah bertanya tentang urusan duniawi. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang suka mendominasi dan tidak masuk akal. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Anak iblis kecil bahkan lebih terkejut lagi. Qin Fei Yang mengeluarkan pil pemulihan wajah. Pil pemulihan wajah. Ketika semua orang melihat pil itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk menatap wajah Qin Fei Yang. Tujuh orang yang berdiri di belakang Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan kaki mereka dan melihat profil Qin Fei Yang. Meskipun Sangguan Kiyu, Supreme Cloud, dan Supreme Beast sudah mengetahuinya, mereka tidak dapat menahan napas saat ini. Mereka tahu bahwa begitu Qin Fei Yang menunjukkan wujud aslinya, itu akan menyebabkan badai besar. Mereka juga ingin tahu seperti apa ekspresi anak iblis kecil saat melihat wujud asli Qin Fei Yang. 4.359 Di bawah pengawasan semua orang, Qin Fei Yang meminum pil pemulihan wajah. Pada saat itu, wajahnya mulai berubah. Kelihatannya familiar. Ini menjadi semakin akrab. Semua orang memandang perubahan wajah Qin Fei Yang dengan heran. Akhirnya, wajah yang membuat banyak orang tergila-gila terpampang jelas di depan mereka. Anda, anak iblis kecil menatap Qin Fei Yang dengan tak percaya. Pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin orang ini, Wang Siyu, yang berada di belakangnya, juga menggosok matanya dengan keras. Itu dia. Qin Fei Yang. Dia adalah Qin Fei Yang. Ya Tuhan. Apa yang kulihat? Dia adalah tokoh legendaris yang pernah menghancurkan naga dan menyelamatkan miliaran orang di dunia kuno kita. Ini gila. Aku tak pernah menyangka kalau itu dia. Setelah hening sejenak, istana kaisar manusia tiba-tiba meledak. Wajah semua orang penuh dengan pemujaan dan kekaguman, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Qin Fei Yang menatap anak iblis kecil itu dan berkata sambil tersenyum tipis, Kau tidak menyangka kalau itu aku, kan? Suaranya juga berubah kembali ke keadaan aslinya. Melihat wajah yang dikenalnya ini dan mendengarkan suara yang tak asing ini, mata anak iblis kecil itu tiba-tiba bergetar dan wajahnya tidak bisa tidak menjadi pucat. Kamu tidak seperti ini dulu. Mungkinkah orang-orang di dunia tidak dapat lepas dari aturan ini? Seiring kekuatan mereka terus tumbuh, karakter mereka juga akan semakin meningkat. Qin Fei Yang menatap anak iblis kecil dengan acuh tak acuh. Tubuh anak iblis kecil bergetar dan kakinya tak kuasa menahan diri untuk tidak lemas. Ia ingin berlutut. Ini adalah ketakutan yang bersifat naluriah. Karena saat itu, dia telah menyaksikan bagaimana Qin Fei Yang menghancurkan para naga dan menghancurkan pulau naga ilahi, jadi dia tahu maksud Qin Fei Yang. Tak seorang pun akan mendapat akhir yang baik jika mereka membuat orang ini marah. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap Wang Si Yu yang berdiri di belakang anak iblis kecil. Wang Si Yu hanyalah seorang junior. Bagaimana mungkin dia memiliki kondisi pikiran seperti anak iblis kecil? Dia begitu takut hingga berlutut di kehampaan, gemetar. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum, «Apakah kamu tahu siapa orang yang ingin kamu bunuh bagiku?» Wang Si Yu menggelengkan kepalanya. Ketika anak iblis kecil mendengar ini, dia juga menatap Qin Li dan yang lainnya dengan heran. «Mungkinkah orang-orang ini ada hubungannya dengan Qin Fei Yang?» Qin Fei Yang membuka mulutnya dan berkata, «Mereka adalah saudara-saudari sedaraku.» «Apa?» Anak iblis kecil gemetar baik secara fisik maupun mental. Ketujuh orang ini sebenarnya adalah adik-adik Qin Fei Yang. Tak usah dikatakan, Wang Si Yu begitu takut hingga ia mengompol di celananya saat itu juga. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelompok tujuh orang Qin Li ternyata punya latar belakang sebesar itu. Dan sebelum ini, dia benar-benar ingin membunuh adik laki-laki Qin Fei Yang. Bukankah ini seperti mencari kematian? Sementara itu, mendengar perkataan Qin Fei Yang, para murid yang tak terhitung jumlahnya di udara di atas pulau itu memandang kelompok Qin Li yang beranggotakan tujuh orang dengan sangat terkejut. Saudara laki-laki dan perempuan Qin Fei Yang. Status dan kemuliaan macam apa ini? Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ketujuh orang yang rendah hati ini akan memiliki identitas yang begitu menakjubkan. Belum lagi hal-hal lainnya. Hanya berdasarkan hal ini saja, mereka bertujuh punya modal untuk meremehkan segalanya. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kalau tidak, jika aku menikahi salah satu dari ketiga saudari itu, aku akan meraih kesuksesan besar di masa depan. Banyak murid yang merasa kesal. Jika mereka bisa menjadi saudara ipar Qin Fei Yang, bukankah mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di alam kuno di masa depan? Saudara laki-laki. Apakah itu benar-benar kamu? Kelompok Qin Li yang beranggotakan tujuh orang memandang Qin Fei Yang dan masih merasa sulit untuk percaya. Qin Fei Yang menoleh ke arah ketujuh orang itu dan berkata sambil tersenyum, Siapa lagi kalau bukan aku? Saudara laki-laki. Ketujuh orang itu menatap wajah Qin Fei Yang, bahkan Qin Li yang memiliki kepribadian dingin pun tak kuasa menahan air mata di matanya. Dan Wang Yuer di sebelahnya. Air mata mengalir di matanya. Di sisi lain. Nona peri berdiri di panggung batu dan juga menatap Qin Fei Yang dengan tak percaya. Pemuda di sebelahnya bahkan lebih berlebihan. Mulutnya terbuka lebar dan matanya hampir keluar. Saudara laki-laki. Ketika dia sadar kembali, Qin Yi, gadis kecil itu, segera melemparkan dirinya ke pelukan Qin Fei Yang. Mencium bau yang sudah dikenalnya, dia memarahi dengan nada terisak-isak, kamu masih tahu untuk kembali. Tahukah kau betapa kami merindukanmu? Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan menepuk bahu gadis kecil itu. Dia berkata sambil tersenyum, aku juga merindukan kalian. Kemudian, dia melihat ke arah kelompok Qin Li yang beranggotakan enam orang dan melambaikan tangannya, kemarilah, kemarilah, marilah, biarkan kakak melihat dengan baik. Kelompok Qin Li yang beranggotakan enam orang berlari sambil berlinang air mata. Benar saja, mereka semua adalah adik laki-laki dan perempuannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi di mata semua orang berubah. Mungkinkah mereka begitu kuat? Tidak heran mereka bisa menciptakan seni ilahi mereka sendiri. Tidak heran, Wang Yuer sangat memperhatikan mereka. Mereka semua adalah adik laki-laki dan perempuan Qin Fei Yang. Astaga! Aku sungguh iri pada mereka. Mengapa aku tidak dilahirkan di keluarga seperti itu? Jika Qin Fei Yang adalah kakak laki-lakiku, betapa baiknya itu. Tidak buruk. Mereka semua sama tampannya denganku. Qin Fei Yang memandang Qin Li, Qin Zi, Qin Xian, dan Qin Yi dan tersenyum. Of! Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan tawa. Mereka tidak menyangka wali ini begitu humoris. Sudut-sudut kelompok Qin Li yang beranggotakan empat orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut seolah-olah mereka sedang mengeluh tentang Qin Fei Yang. Mengatakan kata-kata seperti itu di depan begitu banyak orang, bukankah itu memalukan bagi mereka? Qin Fei Yang menatap Qin Yun, Qin Wan, dan Qin Yi, lalu berkata sambil tersenyum, dan kalian bertiga, gadis-gadis, kalian semua sudah menjadi gadis besar. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu punya pacar? Saudara laki-laki. Ketika ketiganya mendengar ini, pipi mereka tiba-tiba memerah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang dengan marah. Tidak bisakah kamu memperhatikan situasi saat kamu berbicara? Iya, kakak Ipar, aku pacarnya. Pada saat yang sama, banyak lelaki yang meraung dalam hatinya. Mereka sungguh berharap demikian. Sayangnya, bagaimana dia bisa menyukainya? Haha. Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak dan mendorong Qin Yi dengan lembut. Ia mengulurkan tangannya dan menyisir rambut Qin Yi yang agak berantakan dengan lembut. Ia berkata sambil tersenyum, jangan menangis. Jika kau menangis lagi, kau akan menjadi bebek buruk rupa. Tidak akan ada yang menyukaimu. Kamu si bebek buruk rupa. Qin Yi menatap Qin Fei Yang dengan tidak puas. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal itu kepada saudara perempuannya sendiri? Namun di dalam hatinya, terasa sangat hangat. Sangat lembut. Aku benar-benar ingin menjadi Qin Yi. Iya, aku juga ingin memiliki saudara yang lembut seperti dia. Banyak wanita memandang Qin Yi dengan rasa iri. Karena mereka semua dapat melihat bahwa Qin Fei Yang benar-benar memanjakan ketiga saudari ini. Qin Fei Yang menepuk kepala Qin Yi dan berkata sambil tersenyum, Aku ingin mengatakan beberapa patah kata kepada kakakmu Yu Er. Kalau begitu, kamu tidak bisa menggertak kakak Yu Er. Dia telah merawat kita selama bertahun-tahun ini. Kata Qin Yi. Kapan aku menggertaknya? Qin Fei Yang terdiam. Kamu pernah menindasnya di masa lalu. Qin Yi cemberut. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, bocah kecil, jangan ikut campur dalam urusan orang dewasa. Bagaimana kabarku yang kecil? Qin Yi membusungkan dadanya dan mengangkat punggungnya, mendekati Qin Fei Yang. Oke oke oke. Ini salahku, salahku. Wajah Qin Fei Yang tampak masam. Gadis ini tidak tahu bagaimana bersikap pendiam. Bagaimana dia bisa bersikap seperti ini? Baru saat itulah Qin Yi tersenyum bangga. Jadi bagaimana jika dia adalah penjaga dunia kuno? Jadi kenapa jika dia kuat? Di hadapan adikku yang super imut ini, bukankah dia masih harus mengangkat tangannya dan menyerah? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berjalan ke arah Wang Yu Er, merentangkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, lama tidak berjumpa. Lama tak jumpa. Wang Yu Er menenangkan emosinya dan melangkah maju untuk memeluk Qin Fei Yang dengan lembut. Senyum menawan juga muncul di wajahnya. Berengsek. Hubungan mereka tampaknya tidak biasa. Semua orang bergumam. Banyak orang di dunia kuno mengetahui bahwa Wang Yu Er memiliki hubungan keluarga dengan Qin Fei Yang, tetapi mereka tidak tahu apa hubungannya. Meskipun hubungan antara keduanya tidak begitu jelas sekarang, tidak sulit untuk melihat dari senyum mereka bahwa itu pasti bukan hubungan biasa. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Dalam. Wang Yu Er menganggup dan bertanya, bagaimana denganmu? Qin Fei Yang berkata, aku juga tidak buruk. Terima kasih telah merawat anak-anak kecil ini selama bertahun-tahun. Wang Yu Er melirik Qin Li dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, mereka adalah adik-adikmu, yang berarti mereka adalah milikku. Sudah menjadi tanggung jawabku untuk merawat mereka. Apa maksudmu? Kedengarannya agak ambigu. Apakah mereka pasangan? Tetapi aku mendengar bahwa Qin Fei Yang tampaknya telah menikahi wanita lain. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memandang mereka berdua dengan curiga. Qin Yi menatap kerumunan di belakangnya dengan bangga dan berkata, kalian tidak tahu, kan? Kakak Yu Er juga adik dari kakak laki-lakiku. Jadi begitu. Semua orang sampai pada suatu kesadaran. Seperti inilah seharusnya hubungan antara mereka berdua. Tapi meski dia saudara perempuannya, hal itu tetap saja patut didengki. Namun, ketika Wang Yu Er mendengar kata-kata Qin Yi, tampaknya ada sedikit kekecewaan di wajahnya, tetapi itu tidak kentara dan dengan cepat digantikan oleh senyuman. Qin Fei Yang melirik murid-murid istana kaisar manusia yang tak terhitung jumlahnya dan berkata sambil tersenyum memuji, aku telah menyaksikan pertarungan kalian. Baik yang menang maupun yang kalah, mereka semua sangat hebat. Mereka jauh lebih kuat dari kita saat itu. Hah! Jauh lebih kuat darimu saat itu. Tuan, jangan bercanda, oke. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan Anda? Semua murid merasa tersanjung. Tentu saja. Dalam beberapa hal, Anda memang kalah dari kami saat itu. Yang paling jelas adalah pengalaman tempur dan kesadaran Anda jelas tidak memadai. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukan salahmu. Bagaimanapun, dunia kuno saat ini telah memasuki masa damai. Saya juga berharap perdamaian ini dapat terus berlanjut. Sebagai murid istana kaisar manusia, kalian adalah panutan bagi yang lain. Jadi di masa depan, kalian harus menjadi contoh yang baik dan bekerja keras untuk menjaga perdamaian yang langka ini. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Iya. Para murid tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung keras seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Qin Fei Yang mengangguk lega. Selama murid-murid istana kaisar manusia bersikap bertanggung jawab dan bertanggung jawab, maka tidak peduli seberapa kacau dunia kuno di masa mendatang, tidak akan seperti sebelumnya. Langsung. Dia menatap anak iblis kecil itu lagi. Qin Fei Yang. Ini adalah kesalahpahaman. Mata anak iblis kecil bergetar dan dia buru-buru menjelaskan, tampak sangat bingung. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Apakah ini masih kesalahpahaman? Qin Fei Yang berkata dengan senyum ramah, tanpa aura mengancam sedikitpun. Namun, anak iblis kecil itu tidak dapat menahan rasa takut. Dia tergagap dan tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun untuk waktu yang lama. Semua orang menatap si anak iblis kecil dengan ekspresi tak percaya. Anak iblis kecil, yang selalu kejam dan melanggar hukum, bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan Qin Fei Yang. Apakah ini kekuatan pencegah Qin Fei Yang? Itu benar-benar membuka mata mereka. 4.360 Qin Li. Kata Qin Fei Yang. Qin Li sedikit terkejut dan segera berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Kaka. Bunuh Wang Xi Yu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa? Mata Wang Xi Yu bergetar dan dia buru-buru bersujud. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong bermurah hati dan jangan ganggu orang tak berguna sepertiku. Jangan bilang aku melindungimu. Jika Qin Yi menerima tantanganmu sebelumnya, bahkan jika kau membuatnya lumpuh, aku tidak akan mengatakan apapun karena kemampuannya tidak sebaik milikmu. Tapi bagaimana denganmu? Aku bisa mengerti kalau kamu tidak yakin setelah dikalahkan oleh Qin Xi'an. Lagi pula, wajar saja kalau anak muda suka gegabuh. Tetapi. Kau seharusnya tidak meminta tuanmu untuk maju ke depan, dan kau seharusnya tidak menggunakan tangan tuanmu untuk menyingkirkannya. Mungkin kau berpikir bahwa kau adalah salah satu dari seratus murid teratas Istana Kaisar Manusia dan masa depanmu tidak terbatas. Jika aku membunuhmu, itu pasti akan menjadi kerugian bagi Istana Kaisar Manusia. Tetapi biar ku katakan padamu, bahkan jika jenius terbaik dunia kuno berdiri di hadapanku, aku tidak akan repot-repot memandangnya selama karakternya tidak cukup baik. Karena aku bisa menciptakan banyak sekali jenius hanya dengan satu gerakan biasa. Qin Feiyang berkata dengan lemah. Wajah Wang Xi'u pucat. Bagaimana bisa dia begitu tidak beruntung hingga memprovokasi orang sebesar itu? Ayo kita lakukan. Qin Feiyang memandang Qin Li. Qin Li menganggup dan melangkah maju, menamparkan Wang Xi'u. Anak iblis kecil yang berdiri di depan Qin Feiyang mengepalkan tinjunya. Dia sebenarnya sangat tidak yakin, tetapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Aku tidak bisa mati, aku tidak ingin mati. Wang Xi'u tiba-tiba bangkit, mengaktifkan semua seni ilahi, dan menyerang Qin Li dengan marah. Kau sedang mencari kematian. Qin Li berkata dengan dingin. Diiringi raungan naga yang memekakan telinga dan teriakan burung phoenix yang nyaring, seekor naga suci berwarna ungu kemasan dan seekor burung phoenix suci yang menyala-nyala tiba-tiba meraung, kekuatan suci mereka menggetarkan ke segala arah. Seni naga suci, seni phoenix api. Qin Feiyang tercengang. Dan kedua seni ilahiyah ini telah melampaui batas seni ilahiyah yang sempurna. Ledakan. Saat naga ilahi emas ungu dan phoenix ilahi neraka menyerbu, Wang Xi'u yang sudah terluka parah menjerit menyedihkan sementara darah berceceran di mana-mana. Teknik naga ilahi, teknik phoenix api. Ini adalah teknik dewa Qin Feiyang. Sekarang, identitas Qin Li dan yang lainnya semakin pasti. Pupil mata semua orang mengecil. Wang Xi'u benar-benar tidak beruntung. Dari sekian banyak orang yang bisa diprovokasinya, dia hanya bisa memprovokasi adik-adik Qin Feiyang. Qin Feiyang menatap anak iblis kecil dan bertanya, apakah kau keberatan dengan kematian Wang Xi'u? Tidak. Anak iblis kecil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, di masa depan, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam pada Qin Li. Qin Feiyang tersenyum. Saya tidak berani. Si bocah iblis kecil menundukkan kepalanya, matanya penuh ketakutan. Sebenarnya, Qin Feiyang tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, kamu juga pantas mati. Anak iblis kecil itu gemetar dan langsung berlutut di kehampaan karena ketakutan. Qin Feiyang berkata, jelas sekali bahwa muridmu mencari masalah tanpa alasan, tetapi kamu tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah dan menuruti kemauannya. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kamu harus tahu bahwa aku paling membenci orang seperti ini. Aku tahu, aku tahu. Anak iblis kecil itu menganggup berulang kali. Namun, kamu telah melakukan yang terbaik dalam pertempuran melawan naga. Demi persahabatan kita di masa lalu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri di masa depan. Qin Feiyang menasihati dengan sungguh-sungguh. Saya akan. Anak iblis kecil itu menganggup. Qin Feiyang tersenyum tipis. Kalau begitu, kalau kamu punya waktu malam ini, ayo kita pergi ke istana surga ke-9. Kita sudah lama tidak bertemu. Ayo kita bertemu sebagai teman lama. Oke. Si anak iblis kecil menganggup lagi, tidak berani bertindak gegabuh sepanjang waktu. Cepatlah bangun. Kita dulu berjuang berdampingan. Tidak perlu bersikap renggang hanya karena masalah kecil seperti ini. Qin Feiyang membantu anak iblis kecil itu berdiri dengan tangannya sendiri. Baru pada saat itulah anak iblis kecil menyadari bahwa dirinya sudah basah oleh keringat dingin, dan kakinya sedikit lemas. Qin Feiyang adalah Qin Feiyang. Jika kita membunuh muridnya, bukankah dia akan melawan kita sampai mati? Cloud dan Bis saling memandang. Meskipun Qin Feiyang telah meninggalkan dunia kuno selama bertahun-tahun, daya tangkalnya tidak kalah hebat dari masa lalu. Qin Feiyang menepuk bahu anak iblis kecil, menatap murid-murid di atas pulau-pulau besar, dan tersenyum tipis. Melihat kalian semua begitu luar biasa, aku sangat senang. Kali ini, tidak mudah bagiku untuk kembali, jadi aku akan meninggalkan kalian dengan hadiah. Hadiah apa? Semua orang terkejut. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan saat hukum waktu dan ruang melonjak keluar, sebuah susunan waktu besar muncul dari udara tipis. Apa ini? Semua orang terkejut. Sepertinya ini adalah susunan waktu. Cloud dan Bis bergumam. Ini adalah susunan waktu yang berlangsung selama 5.000 tahun sehari. Saya harap ini akan membantu kultivasi anda di masa mendatang. Qin Feiyang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya dengan lembut. Susunan waktu segera jatuh dan menyatu dengan kekosongan seluruh istana kaisar manusia. Apa? Suatu susunan waktu yang berlangsung 5.000 tahun sehari. Apakah kamu bercanda? Apakah ada susunan waktu yang begitu mengerikan di dunia? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Seberapa kuat kultivasi Qin Feiyang sekarang? Baik para murid maupun para petinggi istana kaisar manusia, mereka semua terkejut. Termasuk Cloud dan Bis. Ini telah melampaui pemahaman mereka tentang rentang waktu. Kakak laki-laki kita sungguh hebat. Qin Xian menyeringai. Qin Li, Qin Yun, Qin Wan, Qin Zi, Qin Yi, dan Qin Yi menganggup dan memandang Qin Feiyang dengan kagum. Dalam kehidupan ini, mereka sangat bangga memiliki saudara yang begitu hebat. Baiklah. Kalian lanjutkan saja. Qin Feiyang tersenyum dan menatap Wang Yuer, Qin Li, dan yang lainnya. Kalian semua pergi ke istana surga ke-9 malam ini juga. Oke. Mereka menganggup. Qin Feiyang menatap Bis dan Bis sambil tersenyum. Kita akan bertemu lagi nanti malam. Cloud mengomel sambil tersenyum, Nak, kau tidak menyapa kami selama setengah hari. Kupikir kau lupa tentang kami. Bagaimana itu mungkin? Qin Feiyang tertawa dan mendarat di panggung batu. Dia menatap Muking dan berkata, Ayo pergi ke selatan, barat, dan utara istana kaisar manusia untuk melihat-lihat. Nona Celestial menatap Qin Feiyang dengan tatapan kosong selama beberapa saat. Ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat berkata, Aku akan memimpin jalan. Baiklah. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Muking menganggup dan tersenyum. Dia tampak sangat bahagia. Kempatnya melangkah keluar dari istana kaisar manusia. Kau sudah mau pergi? Pena Tuayu, yang tengah duduk bersila di luar, memandang sangguan Kiyu dan Nona Dewa Surgawi dan bertanya sambil tersenyum. Ya. Keduanya menganggup. Tiba-tiba, Tetuayu menatap Qin Feiyang, dan ekspresinya dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Mungkinkah dia? Tetapi saat ini, Qin Feiyang dan yang lainnya sudah pergi tanpa menoleh ke belakang. Bibi, Bibi, tunggu aku. Tapi tiba-tiba, pemuda itu mengejar mereka. Wah bocah nakal, tunggu sebentar. Pena Tuayu segera menangkap pemuda itu. Pena Tuayu, ada apa? Pemuda itu menatap Tetuayu dengan bingung. Izinkan aku bertanya, apakah pria itu Qin Feiyang? Pena Tuayu bertanya dengan susah payah. Tidakkah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Dia adalah paman kedua saya, Qin Feiyang. Setelah mengatakan itu, pemuda itu buru-buru mengejar Qin Feiyang dan yang lainnya. Itu benar-benar dia. Pena Tuayu terkejut. Tidak heran sangguan Kiyu dan Nona Celestial menemaninya secara pribadi. Itu dia. Di bawah. Nona Celestial menatap Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum masam, aku tidak menyangka itu adalah kamu. Saudari Kiyu, kamu telah menyembunyikannya dariku. Sangguan Kiyu berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin memberimu kejutan. Nona Celestial menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia melirik Muking dan bertanya dengan curiga, lalu siapa kamu? Aku. Muking melambaikan tangannya dan berkata, saya pengikut Qin Feiyang. Jangan bercanda. Wajah Nona Celestial menjadi gelap. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dia adalah Muking. Kamu mungkin belum pernah melihatnya, tetapi kamu pasti pernah mendengar namanya. Siapa namamu? Nona Celestial sedikit tertegun. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata dengan heran, apakah dia Muking yang telah membuka mata yang melihat segalanya dan telah melawan Qin Feiyang dan yang lainnya? Ehem. Kurasa aku tidak menentangnya. Kami sudah berteman sejak kami memasuki dunia kuno. Muking dengan cepat menjelaskan. Dia tidak bisa membiarkan Nona Surgawi mempunyai kesan buruk terhadapnya karena masalah ini. Ayo. Aku mengenalmu. Kamu juga tahumu Tianyang. Kalian adalah murid Istana Surga ke-9 saat itu. Nona Celestial membencinya. Hah. Muking tertawa canggung. Ternyata dia tahu tentang mereka. Tampaknya penjelasan ini agak berlebihan. Saya katakan, bisakah kamu lebih pendiam? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus meluangkan waktu untuk mendekati seorang wanita? Qin Feiyang menatap Muking tanpa berkata-kata dan membuka lorong ruang waktu ke selatan. Paman kedua, tunggu aku. Namun, pada saat ini, sebuah suara cemas terdengar. Qin Feiyang dan tiga orang lainnya mendonga dan melihat pemuda itu berlari terburu-buru. Paman kedua. Siapa yang dia telepon? Qin Feiyang menatap Muking dan dua orang lainnya dengan curiga. Dia jelas tidak menelponku. Muking menggelengkan kepalanya. Pemuda itu berlari ke arah mereka berempat sambil terengah-engah. Dia menatap Qin Feiyang dengan tatapan berapi-api. Mengapa kau tidak tinggal di Istana Kaisar Manusia? Mengapa kau datang kepada kami? Sangguan Kiyu mengerutkan kening. Bibi, dengan tingkat kultifasiku, kamu tidak mungkin berpikir untuk membiarkanku berpartisipasi dalam kompetisi, kan? Aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi umpan meriam di hadapan para jenius itu. Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang paman kedua sudah kembali, aku harus mengikutinya dan menunjukkan baktiku kepadanya. Pria muda itu memamerkan giginya. Tante. Qin Feiyang dan Muking menatap Sangguan Kiyu dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Sangguan Kiyu mendesah tak berdaya dan berkata, namanya Yi Xiao Chuan, putra saudara perempuanku. Yi Xiao Chuan. Qin Feiyang dan Muking tercengang. Saat berikutnya, mereka berseru serempak, putra saudara perempuanmu. Iya. Sangguan Kiyu mengangguk. Aku akan pergi. Qin Feiyang dan Muking memandang Yi Xiao Chuan dengan tidak percaya. Bukankah saudara perempuan Sangguan Fenglan adalah Sangguan Kiyu? Karena Sangguan Kiyu hanya memiliki satu saudara perempuan. Dengan kata lain, anak di depan mereka ini adalah putra Sangguan Fenglan dan Huo Yi. Tidak heran dia tampak familiar. Halo, Paman Kedua. Wang Xiao Chuan bergerak mendekati Qin Feiyang, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaktahuan. Dia terkekeh dan berkata, Jika aku tahu kau adalah Paman Kedua, aku pasti akan membawamu ke rumah abadi surga untuk minum beberapa cangkir di kota Naga Suci untuk menyambutmu kembali. Mulut Qin Feiyang berkedut saat mendengar ini. Dia langsung menyebutkan minum begitu dia membuka mulutnya. Seperti yang diharapkan dari putra Huo Yi, karena Huo Yi adalah seorang pecandu alkohol. Namun, dia benar-benar tidak bisa menerimanya sejenakpun. Putra Huo Yi dan Sangguan Fenglan sudah sangat tua. Sekarang kamu berada dalam situasi yang lebih buruk. Mu Qing mengirimkan suaranya padanya. Mengapa? Qin Feiyang tidak mengerti. Mengingat hubunganmu dengan Huo Yi, dia pasti sering pergi ke Qin besar untuk mengunjungi orang tuamu. Jadi Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan orang tuamu pasti tahu tentang keberadaan Yi Xiao Chuan. Saat kekembali, mereka akan mendesakmu untuk memiliki beberapa anak dengan Putri Duyung. Mu Qing tertawa diam-diam. Qin Feiyang tidak dapat menahan senyum pahit ketika mendengar ini. Mereka semua sangat cepat. Dia berada di bawah tekanan yang sangat besar.